TOHG Season 69, Dalam Gelap Ketika hari berikutnya tiba, kegelapan menghilang dengan cepat. Tidak peduli apakah itu timur atau barat, semua kegelapan membanjiri kembali ke tebing. Semuanya lenyap di tebing di mana sumber sungai surging berada. Kin Muburu-buru terbang ke depan dan kira-kira 600 meter jauhnya dari tebing. Dari selatan ke utara, dia mulai mencari. Dentingan Formasi di matanya diaktifkan dan seketika, dua sinar cahaya yang bersinar ke gunung. Tidak ada celah di gunung yang bisa lolos dari matanya. Kin Muburu-buru merujuk ke titik-titik cahaya yang telah diatandai dan mulai membandingkannya dengan tebing. Dia mencari jauh ke utara sebelum mencari kembali ke selatan. Setelah beberapa saat, dia mengamati tebing sekali lagi. Tebing itu sangat tinggi, dan cukup rata. Medan yang rumit membuat pencarian menjadi tugas yang cukup melelahkan, tetapi itu adalah metode paling sederhana dan paling efektif. Hei Yi dan yang lainnya terus melanjutkan melalui Supreme Emperor Heaven, dan karena Yan Jingjing memiliki kemampuan yang luar biasa, dia diundang oleh Hei Yi untuk membantu. Dia bisa melebur bebatuan di terowongan dan mengubahnya menjadi lava. Hei Yi kemudian mengubah lava menjadi raksasa lava, dan itu mempercepat pekerjaan. Yan Jingjing selalu mengemudikan Sun Sip dan tidak pernah melakukan hal seperti membosankan terowongan, sehingga tugas semacam itu sangat baru baginya. Hei Yi awalnya menggunakan keterampilan formasi untuk memotong jalan dan, meskipun kecepatannya cepat, kekuatan sihir terlalu banyak harus habis. Dia tidak akan bisa bertahan lama sebelum dia harus berhenti dan beristirahat. Dengan bantuan Yan Jingjing, dia hanya perlu mengubah batu-batu lelehan menjadi raksasa lava dan membiarkan mereka berjalan keluar dari gua, karena itu, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Poin yang paling penting adalah bahwa Yan Jingjing adalah dewa. Apinya bisa melelekan batu gunung dan juga memperkuat terowongan. Dengan kecepatan ini, kita akan dapat melewati Supreme Emperor Heaven hanya dalam beberapa hari. Hei Yi terkejut dan senang. Dia berpikir dalam hati, namun, jika saya menyaret kekasihnya untuk menikah, dia pasti akan marah, dan saya tidak bisa mengalahkannya. Sayang sekali. Ketika bocah kekasihnya mengendarai kuda putih dan memintaku untuk berbaring telentang ketika kami melompat keluar dari lukisan itu, aku benar-benar ingin menikahinya. Tidak ada manusia di bumi barat yang sama luar biasanya dengan dia. Menemukannya, mata kinmu menyala, dia akhirnya menemukan celah yang tidak menyala pada malam sebelumnya. Dia mencari beberapa kali, dan barulah akhirnya dia menemukan celah itu. Retakan tidak menyala, dan itu terletak di antara dua retakan lainnya. Bongkahan batu gunung telah menghalanginya di tempat yang tepat. Sister Jing tidak ada sekarang, dan Naga Kilin sedang tidur, haruskah saya memanggil mereka untuk menyelidiki bersama. Kinmu ragu-ragu, tapi dia masih memutuskan untuk tidak membawa mereka. Meskipun Yan Jingjing bisa bertahan melawan kegelapan, dia menggunakan cahaya surgawi dari tubuhnya sendiri untuk mengusirnya. Naga Kilin tidak bisa menghadapi kegelapan, jadi dia masih membutuhkan perlindungan Yan Jingjing. Hanya kinmu yang bisa berbaur dengan kegelapan. Jadi, tidak penting apakah dia membawa mereka atau tidak. Fatih Dragon, setelah Sister Jing keluar, katakan saja padanya untuk menungguku di sini. Kinmu berteriak dan terbang ke batu di depan celah. Batu itu seperti pintu batu, tetapi lebih dari setengah pintu batu yang tertanam di tubuh gunung. Jika seseorang disurvei dari jauh, mereka tidak akan menyadarinya dan, lebih jauh lagi, bahkan ada dua celah di sisinya. Dia memeriksa pintu batu secara detail, dan tidak ada kata atau rune di pintu batu itu. Tidak ada yang seperti pegangan. 7. Surga Mata Cahaya surgawi di aliskinmu menyapu melewati gerbang, dan dia mencoba memeriksa apakah ada tanda-tanda unik di bagian dalam pintu. Namun, yang mengecewakannya adalah bahwa itu hanya pintu biasa. Tidak ada tanda-tanda pemurnian. Ketika dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, dia pergi ke celah di belakang pintu. Itu gelap gulita di kedalaman celah, dan dia tidak bisa melihat keanehan apapun. Ketika dia masuk, celahnya sangat panjang, dan ada juga celah di kedua sisi dinding gunung. Semua retakan hitam pekat, dan tidak ada cahaya yang keluar. Cahaya surgawi di matanya bersinar, dan dia mencoba untuk menyalakan retakan di dinding. Namun, cahaya surgawi dari matanya tampaknya tertelan oleh kegelapan, dan dia tidak bisa menerangi apapun yang ada di dalamnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kegelapan. Suara gemerisik terdengar di samping telinganya. Retakan ini adalah dunia lain yang terkubur di sini. Jika itu siang hari di reruntuhan besar, dunia lain terkubur harus ada dalam kegelapan. Sumber kegelapan tepat di ujung celah ini. Sumber kegelapan yang terkubur dari masa ke masa, saya ingin melihat apa penyebabnya. Dia menenangkan diri dan terus berjalan ke depan sampai sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Kinmu berjalan cukup jauh ke depan dan lebih dari dua jam telah berlalu, tetapi masih ada akhir untuk celah itu. Setelah berjalan begitu lama, dia merasa sedikit khawatir. Jika itu adalah celah lainnya, dia akan memasuki dunia lain begitu dia melewatinya, tetapi celah itu sepertinya terlalu lama. Aku akan berjalan satu jam lagi, dan jika aku masih belum menemukan akhirnya, aku akan kembali. Tepat ketika dia berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba melihat cahaya di depan, dan jantungnya bergerak. Dia bergegas maju dengan langkah cepat dan, dari jauh, dia melihat seseorang berbaring di dinding memegang lentera di tangannya. Lentera itu bersinar dengan cahaya surgawi. Kinmu berhenti dan melihat sekeliling. Dia mengaktifkan mata langitnya lagi dan mengamati sekelilingnya. Hanya ketika tidak ada bahaya, dia melanjutkan ke depan dan pergi ke sisi orang itu. Itu adalah dewa yang sudah lama mati di sana. Dia meletakkan punggungnya di dinding, dan matanya benar-benar tidak fokus. Ekspresinya juga kosong. Kinmu memeriksa pakaian dan sulaman pakaian di tubuhnya dan berpikir untuk dirinya sendiri, dia adalah dewa dari era pendiri kaisar. Lentera belum padam, dan ketika cahayanya menyinari dewa, sang dewa tampak tembus cahaya. Kinmu curiga dan memberanikan diri untuk mencubit kulit dewa. Tiba-tiba, dewa itu mengempis dan layu, membuat pakaian dan kulitnya saling menumpuk. Rasa dingin menusuk tulang punggung Kinmu, dan rambutnya berkobar. Dia mundur beberapa langkah. Setelah beberapa saat, pakaian itu berdesir dan melayang. Kulit dewa perlahan-lahan menggelembung seolah-olah udara memompa ke kulitnya. Tidak lama kemudian, dewa berbaring di dinding sekali lagi. Darah dan dagingnya telah lenyap. Roh primordialnya juga telah lenyap. Semua harta surgawinya, istana celestialnya, semuanya dikosongkan. Kinmu mengambil keberaniannya untuk berjalan maju dan memeriksanya. Dia tidak bisa melihat apa yang telah memakan dewa dan hanya meninggalkan kulitnya. Dia bergumam pelan, aku bisa belajar dari kesalahan pendahuluku, dan jika aku tahu alasan kematiannya, itu mungkin bermanfaat bagiku. Yang aneh adalah bahwa tanpa daging dan darah, bagaimana ia bisa berkembang kembali lagi? Apakah ada sesuatu di bawah kulitnya? Dia ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan cara friswot saat dia mencoba mengiris kulit dewa. Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di bawah kulit dan bertahan melawan cara friswot, membuatnya tidak bisa menembus kulit. Kinmu mengerutkan kening dan mengingat buku kehidupan dan kematian. Dia menyorotkannya ke dewa dan melihat sebuah nama muncul di buku kehidupan dan kematian. Kulit manusia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan teriakan mengental darah. Jejak asap hitam terbang keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya sebelum cepat menyusut. Asap hitam menyatu ke dalam kegelapan dan menghilang. Kinmu bingung, dan jantungnya berdetak kencang. Apa yang terjadi terlalu aneh, dan dia bahkan belum menemukan hal-hal aneh di Fengdu. Setelah beberapa saat, detak jantungnya kembali normal. Dia mengambil lentera dan terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah tablet batu besar yang berdiri tegak, menghalangi jalan di depannya. Dia mengangkat lentera, dan cahaya dari lentera itu tersebar dengan lembut di atas loh batu. Di atas loh batu ada semacam tulisan yang belum pernah dilihatnya. Kinmu terampil dalam berbagai bahasa dan tidak kesulitan mengenali sebagian besar kata-kata. Selain itu, ia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang alasan dan logika dibalik semua jenis bahasa. Namun, bahasa pada tablet batu adalah bahasa yang sama sekali baru. Teks macam apa ini? Dia memikirkannya dan menurunkan daun willow di jantung alisnya. Dia bertanya dengan lembut, Saudaraku, Adipati Surga, Kaisar Crimson, apakah kalian mengenali tulisan di atas? Di mata ketiga, murid lain muncul di muridnya untuk melihatnya. Bukan saya. Suara Qin Feng Qing terdengar, Saudaraku, lepaskan aku, aku tidak akan memakanmu. Mata lain meremas dan meremas mata Qin Feng Qing. Itu adalah tiruan dari Heaven Duque yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri ketika mereka melewati Suandu sebelumnya. Kata-kata di atasnya membaca dunia surgawi yin. Suara Heaven Duque terdengar samar, dan dia berkata, Dunia yin surgawi adalah dunia di bawah Suandu. Meskipun saya memancarkan kecerahan dan saya dapat menerangi banyak dunia dari semua ukuran yang ada di sekitar saya, ada juga tempat-tempat yang saya tidak bisa bersinar, dan itu di bawah kakiku. Tempat di bawah kakiku adalah dunia yin surgawi. Aneh? Mengapa batu batas dunia yin surgawi di sini? Dengan benar, seharusnya tidak ada di sini. Qin Mu bertanya dengan bingung, Bukankah itu seharusnya Yowdu yang berada di bawah kaki Duque-Duke? Yowdu adalah tempat di mana orang mati pergi setelah kematian. Dunia yin surgawi adalah tempat yang tidak memiliki cahaya. Mereka tidak sama. Surga Duque masih akan berbicara ketika suara marah Qin Feng Qing terdengar, berteriak, diam, folk tua. Jika Anda menjelaskan hal-hal dengan sangat jelas, bagaimana saya akan menipu dia dan memakannya? Di mata ketiga Qin Mu, suara orang tua dipukuli bisa didengar. Setelah beberapa saat, suara Crimson Emperor terdengar. Aku tidak mengatakan apa-apa, mengapa kamu memukuliku? Bocah cilik, apakah kamu pikir aku takut padamu? Aku adalah kaisar surgawi dari Crimson Light Era. Anak Qin, adikmu telah mencabik-cabik kami, dia akan melarikan diri dan memakanmu, dengan cepat menutupi daun willow kembali. Saudaraku, jangan percaya mereka, kita saudara dan saudara harus saling membantu. Aku tidak akan memakanmu, diam, Pak tua, jika aku mengeluarkannya dan memakannya, aku bisa melepaskan kalian. Qin Mu buru-buru meletakkan daun willow kembali dan akhirnya mendapatkan kembali kedamaian di matanya. Dunia surgawiin, bisakah zat gelap datang dari tempat ini? Qin Mu dihitung dan perlahan-lahan mundur beberapa langkah. Dia datang ke bagian depan kulit dewa dan menyinari lentera di atasnya. kulit dewa benar-benar membengkak ke atas seperti yang diharapkannya. Qin Mu meletakkan lentera ke bawah dan mengeluarkan live and death book untuk bersinar lagi. Dewa membuka mulutnya lagi dan menjerit menyedihkan. Asap hitam keluar dari mulutnya, dan dengan cepat layu lagi. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri, Mungkinkah asap hitam ini menjadi zat gelap? Dia mengangkat tangannya dan meraih sekelompok kegelapan. Bagi yang lain, kegelapan tidak bisa disentuh. Tetapi baginya, menyentuh kegelapan itu seperti menyentuh pasir. Namun, sensasinya sangat ringan dan hampir tidak terdeteksi. Mungkinkah dunia yin surgawi ditutupi oleh zat gelap semacam ini? Mengapa zat gelap seperti ini menyerang reruntuhan besar dan dunia lain? Dia menenangkan diri dan menyimpan buku kehidupan dan kematian. Dia mengambil lentera dan, setelah berpikir, dia tidak membawanya. Sebagai gantinya, ia meletakkan lentera di dalam karung tautinya. Jika zat gelap semacam itu ada di mana-mana di dunia yin surgawi, membawa lentera dan berjalan-jalan mirip dengan bencana. Dia berputar di sekitar batu batas yin surgawi dan di depan matanya abu-abu. Dia datang ke dunia kelabu yang aneh. Bab 682 Kinmu melihat ke depan, dan dia melihat gunung dan sungai abu-abu. Tanahnya juga abu-abu, dan tidak jauh dari sana, ada bayangan hitam yang muncul dan menghilang tanpa terduga. Kemungkinan monster yang datang dan pergi seperti asap dalam kegelapan, mereka sulit untuk dideteksi. Beberapa monster bahkan berputar ke belakang pohon abu-abu untuk mengukurnya secara diam-diam. Kinmu mendengar suara gemerisik di samping telinganya lagi. Ketika monster-monster itu mendekat dan kegelapan mengalir, akan ada suara gemerisik. Dia berjalan maju, dan meskipun ada juga makhluk hidup seperti monster-monster itu, sepertinya sangat sunyi. Namun, ada pohon, bunga, dan bahkan monster yang tidak dikenal, jadi jika hanya ada sedikit cahaya, itu mungkin pemandangan yang berbeda sama sekali. Meskipun monster mendekatinya, mereka masih agak jauh, dan mereka tidak berani mendekat. Sulit bagi Kinmu untuk melihat wajah sebenarnya dari monster karena daerah itu terlalu abu-abu dan gelap. Tiba-tiba, jantungnya bergerak. Dia mengambil sepotong daging sapi dari karung tautinya. Swash! Daging sapi di tangannya tiba-tiba lenyap seolah ada yang menggigitnya. Kinmu melompat kaget, dan dia hanya bisa secara kasar melihat benjolan bayangan menerkam daging sapi di tangannya. Dia bahkan tidak melihat apa itu. Bentuk kehidupan aneh ini ada di mana-mana, dan kecepatan mereka di luar imajinasi. Bentuk kehidupan seperti apa yang hidup di dunia yin surgawi. Itu menjelaskan mengapa seseorang tidak bisa dengan ceroboh melangkah ke dalam kegelapan, karena monster yang ada di mana-mana bisa menerkam dan memakan daging mereka. Jauh dari sana, masih ada suara menggigit. Ketika Kinmu melihat ke arah sumber suara, dia sama-sama bisa melihat beberapa monster bersembunyi di balik batu dan memakan sesuatu. Dia berjalan maju, dan monster itu melarikan diri dengan gugup. Dia masih tidak bisa melihat seperti apa mereka. Langit gelap dan suram. Kinmu berbalik dan mengkonfirmasi arah dia datang, tidak ingin berjalan kembali ke arah yang salah. Baru kemudian dia melanjutkan. Banyak bisikan datang dari kegelapan, dan beberapa monster berkumpul bersama. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, dan ketika mereka melihatnya mendekat, mereka bertebaran seperti pasir hitam yang diterbangkan angin kencang. Mungkinkah seluruh dunia yin surgawi menjadi abu-abu seperti ini? Apakah tidak ada hal lain? Apakah kegelapan benar-benar dari tempat ini? Kinmu mencari, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Ketika akhirnya dia tidak bisa menahan keinginannya lagi, dia mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk bersinar di salah satu monster. Monster itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan asap hitam keluar dari tubuhnya. Monster itu mengerut dan jatuh ke tanah. Ini adalah ekspresi Kinmu berubah secara drastis, dan dia melihat dengan tergesa-gesa. Dia melihat bahwa monster yang layu telah berubah menjadi kulit manusia. Seperti dewa yang telah dilihatnya di depan batu batas yin surgawi, hanya kulit yang tersisa. Kinmu bingung dan bergumam, mungkinkah semua monster ini menjadi kulit? Mungkinkah tidak ada monster sejati? Hatinya dalam kekacauan, dan dia tidak tahu mengapa situasi yang sulit dipercaya akan muncul. Setelah berpikir, dia segera berjalan lebih jauh dan mengamati. Setelah beberapa saat, dia melihat kegelapan bergerak seperti pasir dan mengalir ke kulit. Monster itu dengan cepat berdiri lagi dan menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Kinmu menenangkan diri dan tiba-tiba berbalik pada rute aslinya. Dia datang ke depan batu batas dan membungkuk. Senior, maaf sudah mengganggumu. Tangannya mengangkat kulit, dan dia berjalan ke dunia yin surgawi lagi. Datang ke dunia yin surgawi, kulit manusia yang diangkat oleh tangannya tiba-tiba lepas landas dan berlari. Itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Seperti yang diharapkan. Hati Kinmu bergetar hebat. Monster-monster itu tidak benar-benar monster, mereka hanya kulit. Kulit tidak memiliki daging dan darah, dan begitu mereka diambil alih oleh zat gelap, kecepatan mereka akan menjadi sangat cepat. Begitu life and death book menyinari mereka, substansi gelap akan terbang keluar, dan mereka menjadi kulit kosong. Mengapa mereka harus makan daging dan darah? Kinmu merasa dia sedikit lebih dekat dengan kebenaran, tapi dia masih jauh dari mengungkapnya sepenuhnya. Jika saya ingin mengungkap kebenaran kegelapan, saya mungkin harus mencari rahasia di balik dunia yin surgawi. Dia berjalan maju, dan gemerisik terdengar. Satu monster berjalan mendekatinya, dan Kinmu sedikit terpana. Monster itu memberinya perasaan yang akrab. Itu dewa era pendiri kaisar yang memiliki lentera. Monster yang berubah dari dewa itu mendekatinya dan berhenti. Kinmu menutupinya, dan buru-buru melarikan diri. Namun, dia tidak bergerak jauh sebelum berhenti dan memalingkan kepalanya. Kecepatannya secepat kilat dan jauh melebihi saya. Alasan mengapa dia berjalan dan berhenti adalah agar aku mengikutinya. Hati Kinmu bergerak sedikit, dan dia segera meningkatkan kecepatannya untuk mengejar monster itu. Satu manusia dan satu monster berlari di tanah kegelapan. Kapanpun Kinmu kelelahan karena berlari terlalu lama, monster itu akan memperlambat kecepatannya, bahkan sesekali berhenti. Satu manusia dan satu monster hanya berjarak 300 meter, dan dia menunggu dengan tenang untuk membiarkan Kinmu pulih. Setelah berjalan seperti itu selama beberapa mil, Kinmu tiba-tiba melihat warna lain dan matanya menyala. Ada bukit-bukit hijau dan perairan jernih, kicau burung dan bunga-bunga harum, dan danau biru jernih, udara bahkan tampak menjadi lebih segar. Ada juga sebuah kota di sana yang memiliki struktur yang indah dan pemandangan yang indah. Melihat dari jauh, dia melihat banyak sosok manusia, dan mereka hidup makmur. Dia tidak berharap dunia Yin Surgawi memiliki tempat seperti itu. Ketika monster itu berjalan ke lembah itu, kelabu di tubuhnya sepertinya segera menghilang, dan dia menjadi dewa yang penuh semangat. Kinmu bergegas maju, tapi dia tidak segera melangkah ke tempat itu. Dia mengamati sekelilingnya terlebih dahulu, dan ketika dia yakin tidak ada bahaya, barulah dia berjalan ke lembah. Dewa berjalan mondar-mandir di jalan-jalan, dan mereka tertawa dan berteriak. Beberapa bahkan bernyanyi dengan suara tinggi. Itu benar-benar pemandangan kota. Teman kecil telah datang dari jauh namun kami tidak menerima kamu, mohon maafkan kami. Seorang dewa tua berpakaian sebagai sarjana datang dari jauh dan tertawa keras. Dia menerima Kinmu dan berkata sambil tersenyum, kota kecil kami jarang dikunjungi orang, jadi kami mungkin membiarkan Anda menunggu. Silakan masuk. Meskipun dia terlihat lebih tua, dia masih penuh semangat, dan wajahnya bersinar. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Kinmu tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, elder terlalu sopan. Elder, apa tempat ini? Aku melihat dunia surgawiin benar-benar kelabu, namun tempat ini penuh dengan kehidupan. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Ini adalah desa ceria dunia surgawiin, dan ini adalah tempat di mana orang-orang abadi bersuka cita. Suara dewa tua itu menggelegar keras, dan dia berkata sambil tersenyum, tempat kami di sini dipenuhi dengan keindahan yang dapat menenangkan masalah di hatimu atau mengurangi kelelahan di tubuhmu, karena itu orang cenderung lupa untuk pulang dan tetap di sini. Tidak terlalu banyak untuk menyebutnya desa ceria. Ketika mereka berbicara, banyak dewi berjalan entah dari mana, dan mereka mulai menari dan bernyanyi. Ada yang indah, menggoda, manis, asam, panas, dan dingin yang semuanya menyapu ke arahnya. Mereka tersenyum dan berkata, tamu dari jauh, datang ke desa ceria, Anda tentu harus ceria. Kinmu tertawa dan memeluk mereka ke kiri dan ke kanan. Dunia surgawiin memiliki tempat yang santai dan indah, aku secara alami harus hidup dengan ceria. Hanya saja aku hanya memiliki dua tangan, bagaimana aku bisa memeluk kalian semua? Hahaha. Para dewi lainnya juga mulai tertawa. Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, jika tamu terhormat ingin memeluk mereka semua, itu sederhana. Tetaplah di sini dan jadilah seperti kita, bukankah itu hebat? Setelah Anda tinggal di sini cukup lama, Anda akan dapat memeluk semuanya sekali dan tidak hanya Anda bisa memeluk, tetapi Anda juga bisa tidur dengan mereka. Kinmu berkata sambil tersenyum, sama seperti kalian. Kalau begitu, bukankah aku harus menjadi mayat kelaparan? Mayat kelaparan? Ekspresi dewa tua itu berubah drastis, dan dewi di sekitar Kinmu juga memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Ekspresi mereka menjadi galak. Mayat apa yang kelaparan? Apa yang kamu tahu? Bukankah hantu yang mati karena kelaparan-kelaparan? Kinmu menjawab sambil tersenyum. Lengannya langsung dikendalikan oleh para dewi di sampingnya, dan dia tidak bisa bergerak. Dewa tua itu mencibir dan berkata, jadi kamu tahu. Tapi ini juga sudah terlambat. Kami sangat lapar. Para dewi lainnya mengeluarkan tawa sedih. Daging dan darah di tubuh kita semuanya telah dimakan seluruhnya, begitu lapar. Jadi tamu muda dan terhormat kami, kami hanya bisa memakanmu. Bawa dia pergi. Kinmu diangkat oleh para dewi, dan mereka menuju pusat kota. Banyak dewa datang membanjiri dan sangat gembira saat mereka menunggu makanan disajikan. Ketika mereka datang ke pusat kota, Kinmu menenangkan hatinya, dan dewa yang lebih tua duduk di atas tahta di depan ola. Dua dewi yang tampak seperti bunga meraih lengan Kinmu, dan di bawahnya ada puluhan ribu dewa yang tampak kelaparan. Dewa tua itu terkekeh dan berkata, kita telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kita hanya bisa makan sendiri ketika kita kelaparan. Bahkan semua tulang kita benar-benar dimakan, hanya menyisakan kulit kita yang tersisa. Sekarang makhluk hidup telah datang, akhirnya kita bisa makan daging lagi. Di bawah, puluhan ribu dewa bertepuk tangan dan menari dengan gembira. Mereka berteriak ingin makan. Dewa tua tersenyum kepada Kinmu dan berkata, tamu yang terhormat, Anda tidak perlu khawatir, setelah Anda makan, Anda akan menjadi salah satu dari kami. Namun, Anda harus kelaparan mulai hari ini dan seterusnya. Kinmu berkata sambil tersenyum, ini adalah desa ceria Anda. Ini adalah bagaimana Anda memperlakukan tamu Anda. Tidak heran kalian tidak beruntung. Eh, tamu terhormat itu tidak bingung dan bahkan bisa bercanda, bisakah kamu mengandalkan seseorang? Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, namun, di Heavenly Yin World, bahkan jika Anda memiliki Heaven Duque mendukung Anda, Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Duque surga tidak dapat menyentuh di sini, dan Earth Count tidak dapat datang ke sini juga. Kamu hanya bisa menunggu kematianmu, patuh. Kinmu berkata, lalu apa yang terjadi dengan kegelapan di dunia Yin Surgawi? Mengapa kegelapan keluar dari dunia Yin Surgawi? Ketika seseorang akan mati, seseorang akan menjadi sangat ingin tahu, dapatkah senior memuaskan rasa penasaran orang ini? Siapa yang akan mati? Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, hanya Permaisuri Yin Surgawi yang dapat menjawab pertanyaan Anda ini. Tetapi Anda akan dapat melihatnya segera. Permaisuri Yin Surgawi? Hehehe. Karena kamu mayat yang kelaparan tidak mau menjawab. Empat lengan tumbuh dari ketiakinmu, dan dia memegang live and dead book. Menyebarkan buku itu dengan swash, dia menyinari buku itu ke segala arah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, aku harus bertemu Ratu Surgawi Yin sendiri. Ah, ah, ah. Ceritan sengsara yang tak tertandingi berdering di seluruh langit ketika dewa yang tak terhitung jumlahnya memegang wajah mereka asap hitam mengepul keluar dari lubang mulut mereka, dan para dewa yang kelihatannya sangat kuat mulai mengerut dan berubah menjadi kulit di tanah. Dua dewi yang memegang lengan kinmu juga berubah menjadi dua kantong kulit. Kinmu berbalik dan menatap dewa tua itu di atas tahta. Dia perlahan berjalan ke arahnya, dan tubuh dewa tua itu bergetar. Dia buru-buru bangkit dari singgah sananya dan menatap buku kehidupan dan kematian di tangannya. Buku kehidupan dan kematian Mingdu. Ini adalah buku kehidupan dan kematian Mingdu. Dia terus bergerak mundur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang Anda gunakan adalah seni surgawi dari Crimson Light Era. Enam lengan Anda. Kinmu berjalan maju dan duduk di atas tahta sambil tersenyum. Tidak buruk. Kamu masih punya penilaian? Sepertinya setelah kamu menjadi mayat kelaparan, kamu masih menyimpan beberapa kenangan masa lalu kamu. Dalam hal itu, bisakah kamu ceritakan padaku bagaimana dunia surgawi yin telah berubah menjadi panggung seperti sekarang? Juga, ada apa dengan permaisuri yin surgawi? Apakah dunia yin surgawi ini memiliki hubungan dengan Mingdu? Bab 683 banding 683. Ekspresi dewa tua itu berubah, dan dia ingin melarikan diri. Namun, dia segera berhenti ketika melihat Kinmu mengguncang buku kehidupan dan kematian di tangannya. Dia tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba. Kinmu bahkan lebih yakin bahwa buku Life and Deat adalah kutukan mayat yang kelaparan. Kamu bilang kami mayat yang kelaparan, dan kamu tidak salah. Dewa tua itu akhirnya berbicara, dan dia terkekeh. Asal-lusul dunia yin surgawi adalah kuno yang tak tertandingi, dan sudah sangat jauh ke awal langit dan bumi. Ketika Yowdu dan Suandu lahir, dunia surgawi yin lahir juga. Sebelum ada yang disebut manusia, dewa-dewa kuno memerintah alam semesta, dan mereka membentuk surga selestial para dewa kuno. Dewi surgawi yin adalah salah satu dewa kuno. Hati Kinmu gemetar hebat, tetapi dia berkata dengan wajah tenang, jika itu, dewi heavenly yin seperti earth count dan duke-duke, mereka semua adalah dewa yang lahir dari surga dan bumi. Dewa tua menggelengkan kepalanya dan berkata, dewi surgawi yin jauh lebih rendah daripada keduanya. Dunia surgawi yin hanyalah sepotong kegelapan di bawah kaki duke surga, itu tidak ada bandingannya. Namun, ada juga manfaat bagi dunia surgawi yin, dan itu adalah bahwa itu tidak di bawah yurisdiksi duke surga. Duke surga dan bumi hitung, tidak ada yang bisa datang ke sini, dan itu berarti. Kinmu berkata, yang juga berarti, makhluk hidup yang hidup di dunia yin surgawi tidak akan pernah memiliki jiwa mereka jatuh ke dalam yudhu, karena itu, mereka bisa mati. Apakah alasan saya benar? Dewa tua itu tertawa keras, tetapi tidak ada tawa yang keluar dari hatinya. Dia sepertinya tertawa demi tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mati. He he, kamu berharap. Namun, jenis keabadian di dunia yin surgawi bukan seperti yang kamu bayangkan. Jiwa kita memang abadi, tetapi ini juga menghasilkan semakin banyak jiwa terakumulasi begitu tubuh jasmani mereka mati. Jika itu adalah dewa itu akan baik-baik saja, karena mereka dapat mempertahankan tubuh jasmani mereka, tetapi bentuk kehidupan lainnya. Begitu banyak dari mereka yang mati. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, jika semakin banyak makhluk hidup mati, bukankah tempat ini akan menjadi yudhu lain? Seperti yang saya katakan, dunia yin surgawi tidak berada di bawah yurisdiksi kaun bumi. Kaun bumi tidak bisa mengendalikan tempat ini, jadi bagaimana itu akan menjadi yudhu? Dewa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini tidak akan pernah menjadi yudhu, dan itu tidak akan pernah menjadi suandu. Tidak peduli apakah itu bumi hitungan atau adipati surgawi, ini adalah titik buta mereka, tempat mereka tidak bisa melangkah. Namun, ketika terlalu banyak jiwa terakumulasi di dunia yin surgawi, jiwa-jiwa itu akan mulai menciptakan kekacauan. Bagaimana orang mati bisa berdiri menyaksikan orang lain hidup dalam kebahagiaan? Dengan demikian, perang antara jiwa dan makhluk hidup meletus. Kinmu bingung, bagaimana jiwa dapat melawan manusia? Orang yang memiliki tubuh jasmani dan jiwa jauh lebih kuat daripada jiwa murni. Jiwa yang mati tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia yang hidup. Dewa tua itu berkata sambil tersenyum, namun, tubuh jasmani akan selalu memiliki hari di mana mereka layu sementara jiwa-jiwa di dunia yin surgawi abadi. Bahkan para dewa tidak dapat sepenuhnya menaklukkan jiwa-jiwa di dunia yin surgawi. Bahkan jika jiwa mereka sepenuhnya musnah, mereka tidak menghilang sama sekali. Dalam pertempuran antara manusia dan hantu, terlalu banyak jiwa tersebar, dan jiwa-jiwa itu akhirnya menjadi pasir hitam. Matanya tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan mereka seperti pasir hitam yang tak tertandingi. Jelas dia bukan orang yang hidup. Dia adalah monster aneh yang terbentuk ketika pasir hitam menyerbu kulit manusia. Pasir hitam adalah jiwa kita yang hancur. Dewa tua mengungkapkan senyum aneh. Karena kita terlalu hancur, tidak ada yang bisa melihat kita dengan jelas, dan tidak ada yang bisa menyentuh kita. Kamu salah satu dari sedikit yang bisa melihat kita. Setelah kita mencapai tubuh jasmani kita, kita akan merasa lapar, dan ini tak tertahankan kelaparan yang membuat kita panik akan makanan. Jadi, kita mulai makan. Dia tidak berbicara tentang sejarah ini, dan dia hanya berkata, segera, semua orang yang hidup di dunia yin surgawi dimakan oleh kita. Kinmu merasakan rambutnya berdiri tegak, dan meskipun dewa tua itu tidak menggambarkan periode sejarah ini, dia bisa membayangkan betapa mengerikan kekacauan itu. Kalau begitu, di mana Dewi Surgawi yin? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa Dewi Heavenly yin tidak menghentikan kalian? Dewa tua itu tidak menjawab dan terus berkata, ketika kami makan dan makan, kami menyadari tidak ada lagi orang yang hidup di dunia yin surgawi, karena itu, kami mulai makan diri kami sendiri. Kami makan daging dan darah tubuh kami, kami memakan tulang kami, seni surgawi kami, dan roh purba kami, pada akhirnya, semua orang hanya tinggal kulit. Ketika kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, kami terlalu lapar, jadi kami mengarahkan pandangan kami pada Dewi Surgawi yin. Kinmu bergidik. Ketika Dewa tua mengatakan itu, dia mengatakan itu seperti itu alami, dan sifat jahat suaranya membuat Kinmu merasa takut. Dewa tua itu berkata, kami bukan Dewi lawan Heavenly Yin, tapi untungnya, kami memiliki banyak orang. Namun, bahkan dengan begitu banyak orang, tidak ada yang bisa menggigit Dewi Yin Surgawi. Dia memukuli kami dengan buruk, tetapi kami tidak bisa mati. Kita adalah jiwa yang sangat hancur, sehingga kita tidak bisa lagi hancur. Dia tidak bisa membunuh kita, dan kita tidak bisa memakannya. Ini berlangsung sampai seorang tamu datang dari luar, seorang tamu seperti kamu yang dapat melihat kami, mendengar kita, dan menyentuh kita. Dia bahkan bisa menyakiti kita. Dia tertawa kecil dan berkata, kami bersekutu dengan tamu dari luar, dan dengan demikian, kami memakan Dewi Yin Surgawi. Setelah kami memakannya, tidak ada lagi yang bisa dimakan di dunia Yin Surgawi. Namun, kami masih gagap. Dia memukul bibirnya seolah sedang mengenang sesuatu yang lesat. Makan Dewi Surgawi Yin. Kinmu gemetar dan menyipitkan matanya sambil berkata dengan sungguh-sungguh, apakah tamu ini mungkin Dewa Hitam Mingdu. Kalian memanggilnya Dewa Hitam Mingdu. Dewa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memanggilnya seperti itu di sini, kami menyebutnya sebagai anak langit Yin. Kinmu sedikit terkejut. Putra Surgayin. Putra Surgawi Dunia Yin. Orang tua itu menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun Dewi Surgawi Yin adalah Dewa Kuno yang lahir dari dunia Surgawi Yin, dia tidak bisa menaklukkan kita karena pengekangan dao besar. Sementara itu, Putra Surgayin memiliki mantra aneh yang bisa menaklukkan kami, dan dengan demikian kami mengikutinya untuk berperang di semua sisi, mengalami era ke era, kemudian, ia membangun Mingdu dan buku kehidupan dan kematian di tangan Anda adalah harta karunnya, oleh karena itu, Anda mampu melawan kami. Adalah salah satu dari kita sendiri. Salah satu milikmu sendiri. Kinmu tertawa lembut dan mengangkat buku hidup dan mati untuk bersinar padanya. Ekspresi Dewa Tua berubah secara drastis, mengeluarkan lengkingan menusuk dan asap hitam keluar dari lima organ, menyebabkan dia cepat layu. Kinmu duduk di atas tahta dan membungkuk ke depan dengan satu tangan mengangkat dagunya. Dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dewa hitam Mingdu dan Putra Surgayin. Invasi kegelapan berasal dari pasir hitam yang dulunya adalah jiwa-jiwa yang telah hancur berkeping-keping. Monster dalam kegelapan sebenarnya adalah kulit manusia dan di kulit manusia adalah jiwa-jiwa hantu yang hancur. Putra Surgayin menghubungkan dunia yin surgawi dan reruntuhan besar, memungkinkan pasir hitam di dunia yin surgawi untuk menyerang reruntuhan besar. Para monster di pasir ini, serta pasir hitam, takut akan cahaya dari para dewa, oleh karena itu ketika para dewa memasuki reruntuhan besar, kegelapan tidak berani maju. Namun, ada satu hal yang salah, yaitu wajah-wajah dalam kegelapan. Saya pernah melihat wajah dewa iblis yang menyerang dengan kegelapan di godes pas, dan mereka dihadang oleh senjata dewa para dewi yang telah dihidupkan kembali. Situasi seperti itu ada di mana-mana di reruntuhan besar, jadi dari mana datangnya para dewa iblis dalam kegelapan. Dia memandang kota yang dipenuhi kulit. Meskipun mayat kelaparan bisa bergerak seperti petir dalam kegelapan, kemampuan mereka tidak mendalam. Jelas mereka bukan dewa iblis dalam kegelapan. Yang aneh adalah bahwa para dewa iblis dalam kegelapan juga datang dan pergi dengan kegelapan. Ketika langit cerah, tidak ada jejak mereka dapat ditemukan. Dewa tua itu tidak menjawab pertanyaan untuknya. Kinmu duduk di atas tahta. Posisi dewa tua di dunia yin surgawi tidak boleh rendah, dan karena dia mampu menjelaskan sejarah dunia yin surgawi, itu berarti dia telah berpartisipasi dalam pertempuran antara putra surga dan dewi yin surgawi. Dan sejak saat itu dan seterusnya, dia tidak pernah hancur sebelumnya, jadi dia masih bisa mempertahankan ingatan itu. Setelah Kinmu menggunakan Life and Death Book, dia dibentuk oleh atom atom jiwa yang tak terhitung jumlahnya, namun kulitnya masih memiliki namanya. Atom atom jiwa bukan milik kulit, dan mereka secara alami akan habis setelah diterangi oleh Life and Death Book. Itu setara dengan Kinmu membunuh mereka sekali lagi. Meskipun pasir hitam akan kembali ke kulit mereka, mereka tidak akan menjadi siapa mereka lagi. Efek buku kehidupan dan kematian benar-benar mencengangkan, Dewa Hitam Mingdu. Ya, anak surgain dari Mingdu, dia pasti orang yang sangat berbakat untuk membuat harta karun semacam ini. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, suara gemerisik terdengar, dan hati Kinmu bergerak sedikit. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat Dewa Kaisar Pendiri yang telah menuntunnya. Dia berdiri di jembatan dan memberi isyarat padanya. Hati Kinmu bergerak sedikit, dan dia ingat dengan detail. Dewa itu tidak termasuk di antara Dewa-Dewa yang ingin memakannya. Mungkinkah dia masih memiliki ingatannya? Itu tidak mungkin, kan? Kinmu buru-buru bangkit, dan dengan beberapa langkah, dia mencapai jembatan. Di bawah jembatan panjang itu ada riak air dan membentang dari kota. Jembatan itu membentang di seberang sungai, dan ujung jembatan yang lain telah menghilang dalam kelabu yang luas di sisi lain. Dewa Kaisar Pendiri melihatnya mengikuti dan terus maju. Kinmu dengan cepat mengikutinya di jembatan. Ketika mereka pergi, pasir hitam berkumpul kembali di kota, dan mereka dengan cepat menggali organ-organ kulit di tanah. Segera, banyak dewa berdiri lagi, dan mereka hidup dan seperti manusia. Mereka berjalan-jalan di kota dan tidak ingat apapun yang telah terjadi. Panjang jembatan panjang ini masih membuat Kinmu takut. Jembatan panjang itu bergerak ke atas dan ke bawah, dan bahkan setelah memasuki kegelapan, jembatan itu tidak putus dan terus membentang di atas danau. Danau di bawah tidak bisa disebut danau, akan lebih tepat untuk menyebutnya lautan. Itu juga memiliki warna gelap dan suram. Kinmu mengikutinya untuk berlari untuk waktu yang lama, dan dia masih tidak berjalan sampai akhir. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, Senior, mengapa Anda membimbing saya ke depan? Mengapa Anda tidak bisa mengatakannya dengan belak-belakan? Dewa tua itu bisa berbicara sekarang, jadi Anda seharusnya bisa, kan? Dalam kegelapan, dewa itu berhenti dan berbalik untuk menatapnya dengan mata kosong. Setelah beberapa saat, dia melepas pakaian di bagian atas tubuhnya. Kinmu sedikit terkejut dan berjalan ke depan untuk memeriksa dadanya. Dia melihat beberapa tanda aneh tercetak di tubuh dewa. Tanda yang sangat tipis dan rumit membentuk tanda, dan tanda itu membentuk kata-kata. Kata, tutup. Di depan dadanya dan di punggungnya ditutupi dengan kata, tutup. Teknik penciptaan setan surgawi, itu karya Sein Woodcutter. Kinmu tertegun dan tiba-tiba meneteskan air mata. Dia tersenyum dan berkata, Senior, itu sudah cukup. Mari kita lanjutkan. Sang pendiri kaisar dewa menutupi dirinya dan terus maju. Kata, tutup, adalah jejak yang ditinggalkan oleh teknik penciptaan setan surgawi dan Sein Woodcutter telah menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel jiwanya di dalam kulitnya. Mayat-mayat yang kelaparan tidak memakan kulitnya sehingga ia bisa menjaga jiwanya dan ingatannya sendiri. Namun, tubuh jasmaninya jelas tidak dapat dilindungi. Dia akan dimakan oleh mayat-mayat yang kelaparan. Alasan mengapa Kinmu meneteskan air mata adalah karena rasa hormat. Itu menggerakkannya, tapi dia kebanyakan penuh rasa terima kasih. Sang pendiri kaisar, dewa tahu dia pasti akan mati dengan memasuki dunia surgawiin, tetapi dia masih memberanikan diri tanpa berpikir dua kali untuk mencari kebenaran kegelapan. Bab 684 Semakin dekat dia dengan kebenaran, semakin besar bahayanya. Sang pendiri kaisar, dewa mungkin sudah menemukan kebenaran tentang kegelapan, tetapi dia tidak berhasil membawanya keluar. Sebaliknya, dia meninggal di depan batu batas dunia yin surgawi. Baru ketika Kinmu tiba, dia terbangun. Kinmu mengikutinya untuk terus maju, dan danau di bawah jembatan mulai terlihat lebih dan lebih seperti laut. Dia tidak bisa melihat tanah lagi. Kinmu melihat ke bawah jembatan dan samar-samar bisa melihat ikan besar di laut. Ikan hitam pekat berenang di laut, dan mereka bahkan menggigit satu sama lain dengan kejam ketika mereka dengan panik mencoba untuk menelan satu sama lain. Namun, tidak peduli bagaimana mereka makan, mereka tidak tampak kenyang. Makhluk laut ini juga mayat yang kelaparan. Mereka makan tanpa henti, namun mereka tidak bisa makan cukup. Akhirnya, Kinmu melihat ujung jembatan panjang, dan meskipun jembatan telah mencapai akhir, masih belum ada ujung ke laut. Ada jam pasir besar dan transparan mengambang di atas lautan berwarna abu-abu, dan sepertinya dibuat menggunakan kaca berwarna. Di dalam jam pasir ada pasir berwarna hitam, dan pasir di bagian atas jam pasir mengalir ke bawah. Lebih dari setengah pasir telah mengalir ke bawah, dan pasir hitam di bawah hampir terisi penuh. Kinmu melihat dari jauh dan melihat istana kecil yang ada di samping jam pasir. Alasan mengapa mereka kecil adalah, dibandingkan dengan jam pasir, mereka kecil. Namun, setelah perhitungan Kinmu, ia menyadari bahwa klaster istana akan lebih dari 10 mil panjangnya dan lebarnya, sehingga mereka tidak kecil sama sekali. Itu seperti sebuah pulau kecil yang ada di laut. Gugusan istana yang terhubung ke jembatan panjang dan Kinmu melihat ke arah belakang gugusan istana. Dia menemukan jembatan rendah dan tergantung panjang lain, tetapi dia tidak tahu di mana itu terhubung. Dewa Kaisar pendiri berhenti di langkahnya dan menunjuk ke istana. Teknik penciptaan setan surgawi menyegelnya, dan dia tidak bisa berbicara atau menggunakan kultifasinya. Kinmu memikirkannya dan mengeluarkan sikat dan kertas. Senior, jika kamu memiliki keuntungan, mengapa kamu tidak menuliskannya? Dewa Kaisar pendiri mengangkat kuasnya dan menulis dengan cepat di buku itu. Kinmu melihat, dan kata-katanya kuat seperti pinus kuno. Itu tempat para murid Mingdu berkumpul. Kinmu melihat kata-kata di atas kertas dan berkata dengan heran, berapa banyak orang di sana. Kultifasi apa yang mereka miliki? Apakah ada Dewa Mingdu? Ini tidak mudah untuk ditangani. Apakah mereka mati atau hidup? Oh, mereka masih hidup. Kinmu menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Tidak masalah jika mereka mati atau hidup, mereka tidak akan sulit untuk mati. Yang lebih sulit untuk dihadapi adalah dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka memasuki dunia yin surgawi. Bahkan jika saya membunuh praktisi kuat Mingdu di istana, mungkin ada lebih banyak praktisi kuat dari Mingdu yang membanjiri. Saya perlu mengiris bagian dari Mingdu ke Heavenly Yin World. Sang pendiri Kaisar Dewa mengangkat kuasnya untuk terus menulis. Kinmu sedikit mengerutkan kening dan berteriak, Dewi Surgawi Yin. Mengapa kamu menulis namanya? Bukankah dia sudah dimakan oleh hantu kelaparan? Tunggu sebentar. Aku mengerti maksudmu. Dia mengangkat kepalanya dan terus memeriksa istana di bawah jam pasir. Dia berkata dengan suara rendah, Kamu benar, kita perlu Dewi Surgawi Yin untuk menyelesaikan masalah ini. Senior, idemu bagus sekali. Mengapa aku tidak punya ide yang luar biasa? Senior, kamu pasti brilian. Orang selama era pendiri Kaisar. Dewa Kaisar pendiri kosong dan memegangi kuasnya di udara tanpa bergerak. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Kinmu. Kinmu berkata dengan gembira, Meskipun Dewi Surgawi Yin dimakan, kulitnya masih ada di sekitar dan disembunyikan di suatu tempat. Hanya saja aku belum pernah melakukannya, jadi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Dewa Kaisar pendiri memiliki ekspresi kosong, dan jelas apa yang ditulisnya berbeda dari apa yang dikatakan Kinmu. Kinmu telah memahami kata-katanya salah. Kinmu menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Senior, kamu bisa tenang. Aku telah bertarung dengan para murid Mingdu sebelumnya, dan meskipun seni Surgawi mereka tidak buruk, mereka tidak terkalahkan. Aku rasa, di antara murid-murid Mingdu di sini, tidak banyak yang benar-benar murid putra langit Yin. Aku tidak takut pada murid-murid putra langit Yin, apalagi mereka. gagasanmu sangat bagus, dan aku bahkan mungkin bisa menyelidiki kebenaran kegelapan, menyelesaikan bahaya di masa depan untuk selamanya. Dewa Kaisar pendiri bahkan lebih bingung. Dia mengangkat kuasnya dan tidak tahu apakah dia harus terus menulis. Kinmu penuh percaya diri dan mengeluarkan pelet pedangnya. Pelet pedang melayang di depan dadanya, dan Kinmu merentangkan lima jarinya terbuka. Delapan ribu pedang terbang keluar dari pelet pedang seperti jarum yang bagus, dan setiap jarum mengarah ke tengah lingkaran. Sama sekali tidak berantakan. Pedang terbang menebas dan menggali ke laut. Kinmu berjalan dan berkata dengan suara serius, senior, pisau dan pedang di depan tidak punya hati, dan bahkan ketika Anda memiliki kulit surgawi, Anda tidak memiliki kekuatan sihir dan kultivasi untuk menggunakannya. Biarkan saya menangani masalah ini, tetap di sini dan tunggu dengan tenang. Aku akan menunjukkan kekuatan di depan para Dewa Mingdu. Dewa Kaisar Pendiri bahkan lebih bingung. Dia tiba-tiba menyadari dan dengan cepat menulis sebuah kalimat. Dia akan membiarkan Kinmu memeriksanya, tapi Kinmu sudah pergi jauh. Dewa Kaisar Pendiri mengangkat selembar kertas dengan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di atas kertas, dia menulis kata-kata, memikat Dewi Surgawi Yin untuk menyerang mereka. Itu 10 ribu mil berbeda dari gagasan yang diklaim Kinmu luar biasa. Kinmu melepas daun willow di jantung alisnya dan berjalan maju dengan tenang di bawah jembatan. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meliup dengan cepat di bawah permukaan laut, bergerak maju bersamanya. Sementara itu, di mata ketiga di jantung alisnya, mata besar Kin Fengqing muncul lagi untuk melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tertarik dengan dunia yang gelap dan suram ini. Begitu banyak makanan lesat. Kinmu mengeluarkan pisau eksekusi Dewa Misterius dan menekan pada kasus ini. Dia sudah tiba di gerbang depan gugusan istana. Dua bocah taois mengobrol santai di dekat gerbang, dan seorang berkata, dunia Yin Surgawi ini gelap dan suram, dan begitu Anda bergeser di sini, Anda hanya akan digantikan setelah beberapa ratus hingga seribu tahun. Benar-benar membosankan. Yang lain berkata, jika kamu bosan, kamu bisa pergi ke cheerful village, mereka memiliki semua jenis keindahan di sana. Kamu bisa melampiaskan semua yang kamu inginkan, dan teknik mereka luar biasa. Di mana akan ada tempat yang begitu ceria di Mingdu. Jika Anda masih merasa bosan, Anda dapat membunuh beberapa mayat kelaparan di dunia surgawiin. Anda selalu dapat memiliki cara untuk menemukan sukacita. Kakak senior benar. Tidak ada dunia kesenangan sensual di Mingdu, tetapi jika kita tinggal terlalu lama di dunia surgawiin, kita bahkan tidak bisa bertemu satu orang yang hidup. Eh. Dua anak laki-laki taois yang menjaga gerbang tiba-tiba melihat kinmu, dan mereka tidak bisa membantu menatap dengan mata terbuka lebar. Mata mereka kosong. Pada saat itu, dua pedang terbang keluar dari laut dan menembus pelipis mereka dari kiri dan kanan. Sebelum kedua anak laki-laki taois itu bisa kembali ke akal sehat mereka, pedang memadamkan roh primordial mereka. Delapan ribu pedang berangsur-angsur naik dari laut tanpa suara, dan mereka menempel dekat tanah, mengelilingi kinmu saat mereka mengikuti kinmu ke dalam kelompok istana. Di belakangnya, roh purba yang tingginya lebih dari 30 meter muncul tanpa suara dan berdiri di belakangnya. Itu melayang ke depan bersamanya. Tretki vital yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar roh primordialnya dan terhubung dengan delapan ribu pedang terbang. Dia menggunakan roh primordialnya untuk mengendalikan pedang. Dong, dong, dong. Suara lonceng merdu terdengar, dan seseorang berteriak. Hari sudah berakhir, matahari telah terbenam, menukar langit. Pasir hitam terakhir di jam pasir besar yang tergantung di atas istana telah mengalir ke bawah, dan para dewa terbang keluar dari istana mereka. Mereka semua mengeksekusi kekuatan sihir mereka untuk membalikkan jam pasir. Kinmu mengangkat kepalanya dan membuka kasing. Selaput tulang kepala kaisar tahta bergetar dalam kegembiraan dan mengeluarkan suara gemerisik. Dentingan Dua jejak cahaya darah bergegas ke langit, dan sebelum para dewa mindu di udara bahkan bisa bereaksi, cahaya darah sudah melesat di leher mereka. Cahaya darah kembali ke kasing, membawa semua kidan darah dari tubuh para dewa. Tidak ada percikan darah dari langit sama sekali, dan hanya dua mayat dewa jatuh dari atas. Sebelum jenazah dewa bahkan bisa mendarat, orang-orang mulai meraung, dan banyak murid mindu bergegas keluar dari istana. Siapa ini? Serangan musuh. Siapa yang berani menciptakan kekacauan di tanah mindu? Swosh, swosh, swosh. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah dan membentuk lautan cahaya pedang. Begitu para murid mindu bergegas keluar, banyak dari mereka jatuh, kaki mereka pada dasarnya terputus dari pergelangan kaki mereka. Dan sebelum orang-orang yang jatuh bisa mendarat di kepala mereka, hati alis mereka ditembus oleh jejak cahaya pedang. Bahkan jika ada musuh yang kuat yang menghindari cahaya pedang ketika mereka melihat situasi yang buruk, mereka masih akan kehilangan nyawa mereka di bawah serangkaian serangan yang seperti angin menderu dan hujan lebat. Ada pedang terbang yang seperti ikan perak kecil di langit dan daratan. Jalur pedang terbang semua berbeda, dan gerakan yang dilakukan oleh pedang terbang adalah keanehan fantastis dari setiap deskripsi. Di bawah teknik kontrol pedang kinmu, 18 gerakan pedang dasar memiliki metode tak terbatas untuk menggabungkan diri. Dan bukan hanya itu, 8 ribu pedang bisa menjadi besar dan kecil, panjang dan pendek, dan beberapa pedang bahkan bisa bengkok dan berubah dari waktu ke waktu. Pedang terbang yang berbeda bahkan dapat bergabung untuk membentuk bentuk senjata roh lainnya, mengubah diri mereka menjadi kuali, tungku, bel, pagoda, pisau, tombak, kapak, dan senjata roh lainnya. Bahkan bentuk naga dan phoenix juga mungkin. 8 ribu pedang memberi semua orang ilusi bahwa mereka tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa luar biasa atau luar biasa dari seni surgawi pihak lain, bahkan jika mereka bersembunyi di Mingdu pada saat itu, cahaya pedang akan terbang ke Mingdu dan membantai mereka di saat berikutnya. Kinmu telah mencapai alam makhluk surgawi, dan di dunia itu, setiap praktisi seni surgawi akan mengalami lompatan besar ke depan dalam kultivasi. Lompatan itu datang dari kemampuan memproyeksikan roh primordial seseorang. Dan kinmu telah lama mampu memproyeksikan roh primordialnya. Pencapaiannya dalam roh purba sudah mulai bergeser ke memiliki roh dan bentuk. Memiliki roh dan bentuk menuntut seseorang untuk memolah roh purba mereka menjadi substansi fisik, untuk memantapkan roh purba seolah-olah itu nyata. Meskipun dia bisa mencapai itu, kekuatan dan kendali roh primordialnya sudah jauh melampaui praktisi seni surgawi lainnya dari alam makhluk surgawi. Kinmu terus berjalan ke depan, dan roh primordial setinggi 30 yard mengikuti di belakang dengan tenang. Roh primordial mengendalikan 8 ribu pedang dan membunuh orang-orang seperti memotong rumput. Sungguh kurang ajar. Sebuah aula istana besar meledak, dan Dewa Mingdu melompat keluar. Sama seperti dia melompat ke udara, kotak kecil di tangan kinmu sudah dibuka, dan dua jejak cahaya darah ditembak di depan leher Dewa Mingdu. Dengan snip yang lembut, itu memotong kepalanya dari tubuhnya. Dia berjalan menuju aula istana di tengah, dan dimanapun dia lewat, tidak peduli apakah itu Dewa atau praktisi seni surgawi, mereka akan mati secara tidak wajar. Mereka yang bisa dia kalahkan, dia akan menggunakan pedang terbangnya untuk membunuh, dan mereka yang tidak bisa dia kalahkan akan mati di bawah Dewa Eksekusi Pisau Misteriusnya. Para murid Mingdu dibantai sampai hati mereka menjadi dingin. Mereka mundur terus-menerus, dan sudah ada lebih dari 100 murid Mingdu berkumpul bersama. Mereka mengeluarkan bel besar yang tergantung di atap. Gunakan bel pemakaman surgawi untuk membunuhnya. Ratusan murid Mingdu berteriak serempak, dan bel berbunyi. Mulut bel mengarah ke kinmu, dan dia melihat 18 cincin yang terkunci bersama membentuk bel. Garis vena rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap cincin, dan mereka diukir oleh rune Mingdu. Ketika Heavenly Funeral bel diaktifkan, cincin-cincin itu berputar ke berbagai arah, dan tanda-tanda pada mereka menyala. Ketika dua cincin diputar ke derajat yang berbeda, bagian rune dari dua cincin akan cocok bersama untuk membentuk rune yang berbeda, dan rune yang berbeda memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Kekuatan lonceng pemakaman surgawi yang berputar diaktifkan, dan bukaan bel tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan tanpa bentuk bergegas langsung ke kinmu. Bab 685 8.000 pedang datang terbang dan membentuk perisai besar di depan kinmu. Perisai itu memiliki lengkungan sempurna yang dapat memblokir dampak paling kuat dengan sedikit tekanan. Kinmu berbalik ke samping dan berlutut dengan satu tangan dengan satu tangan menghalangi bagian belakang perisai, itu adalah pose terbaik untuk menyambut dampaknya. Di belakangnya, benang kivital yang tak terhitung jumlahnya keluar dari roh primordialnya dan mengalir ke perisai, memperkuat struktur perisai. Pedang terbang di permukaan perisai terkunci bersama-sama dengan struktur surat berantai. Dia bisa menggunakan struktur semacam itu untuk menanggung dampak terkuat. Selain itu, semua jenis rune defensif juga muncul di perisai, dan itu adalah rune dari kura-kura hitam. Permukaan perisai memiliki garis-garis vena kulit penyu dan di perbatasan perisai adalah tanda-tanda ular terbang. Dentingan Dampak dari Heavenly Funeral Bell datang meledak, dan tidak ada dering keras. Hanya ada getaran keras di luar angkasa, dan kinmu tidak bisa merasakan dampak yang menakutkan. Di sisi lain, roh primordial di belakangnya tampaknya telah mengalami pukulan besar karena dihembuskan dari pandangan. Lonceng pemakaman surgawi ini adalah seni surgawi yang ditujukan untuk roh atau jiwa purba. Hati kinmu tercengang, dan roh primordialnya kembali dengan cepat. Kecepatan roh primordial terbang adalah kecepatan tercepat di dunia, dan bahkan jika diterbangkan lebih dari 10 ribu mil jauhnya, dia hanya perlu sesaat untuk kembali. Satu-satunya masalah adalah bahwa kinmu tidak tahu apakah roh primordialnya bisa menangani serangan dari Heavenly Funeral Bell. Dia tidak tahu banyak tentang seni surgawi Mingdu dan hanya melihat mereka di Lou Kianzong sebelumnya. Lou Kianzong hanya punya waktu untuk melakukan satu gerakan sebelum dia meninggal, jadi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat lebih banyak teknik dan seni surgawi Mingdu. Sama seperti roh primordialnya terbang kembali, gelombang kedua dampak dari Heavenly Funeral Bell mengikuti dengan cermat dan meniup roh primordialnya lebih jauh lagi. Namun tubuh jasmani kinmu masih merasakan banyak dampak. Lonceng pemakaman surgawi ini memiliki kekuatan yang kuat, tetapi itu hanya efektif melawan roh atau jiwa purba. Dalam hal itu, kesadaran kinmu mengendalikan tubuhnya, dan perisai tiba-tiba dibongkar. Saat perisai pecah, kinmu sudah berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam bersenjata. Kenam lengannya meraih delapan ribu pedang yang telah berubah menjadi enam pisau surgawi. Dia melompat dan menyerang ke arah depan Heavenly Funeral Bell. Dia seperti seekor harimau ganas yang memasuki kawanan domba. Kenam pisau surgawi berayun ke atas dan ke bawah, memutuskan kepala orang-orang dari tubuh mereka. Dia membunuh mereka seperti sedang memotong rumput, dan dia mengeksekusi nine skills of heaven knife dari bacer sampai puas. 9 Keterampilan Pisau Surgawi Dari pertempuran tengah malam di kota-kota yang penuh badai, matahari di laut timur gelombang seribu gelombang ke pisau panjang bergantung di bawah cahaya bulan, di antara bintang-bintang kuda-kuda surgawi, setiap keterampilan pisau sangat rumit dan mengesankan. Cahaya pisau itu seperti angin dan hujan, laut, dan ombak. Itu tergantung di bawah sinar bulan dan seperti kuda surgawi di antara bintang-bintang. Selain Art Define penciptaan Crimson Light era terkuat, memiliki tiga kepala dan tiga lengan memungkinkannya untuk melihat-lihat dan karena serangannya tidak memiliki titik buta sama sekali. Itu seperti tiga kinmu membunuh jalan mereka ke kawanan domba. Tiba-tiba, lampu pisau menarik kembali, dan enam lengannya terangkat tinggi. Kenam pisau bertabrakan bersama untuk berubah menjadi pisau panjang tunggal yang menebas dengan enam tangannya. Cih! Cahaya pisau itu menakjubkan dan membelah pintu aula istana. Pintu terbelah dan terbang menuju kedua sisi, membuka aula. Sementara itu, jenazah jatuh dari depan, belakang, kiri, dan kanannya. Mereka semua pingsan satu demi satu, dan tidak ada yang bisa berdiri lagi. Rok primordialnya terbang kembali, dan itu mendarat di belakangnya. Kinmu menggosok enam tangannya dengan lembut dan pisau panjang berubah menjadi pelet pedang untuk mengapung di depan jantung alisnya. Dia berhenti di langkah kakinya, dan kivitalnya menyapu kasing kecil ke tangannya. Saat itulah dia berjalan ke aula. Dentang! Lonceng pemakaman surgawi di belakangnya jatuh ke tanah dan berguling menuruni tangga, mengeluarkan dering yang lebih keras. Di aula, Dewa Iblis berjubah hitam duduk langsung di singgah sananya. Dia memiliki dua tanduk merah melengkung dan panjang di kepalanya, dan matanya seperti mata manusia. Dewa Iblis memegang sebuah buku dan sedang belajar. Kinmu membawa kasing kecilnya dan berjalan. Kasing kecil berdenting dan celah kecil terbuka. Dewa Iblis yang meletakkan buku itu adalah tangannya dan menatapnya. Dia terkeke dan berkata, sudah lama sejak seseorang datang ke dunia surgawiin. Terakhir kali ada yang datang adalah 20 ribu tahun yang lalu. Kaisar Pendiri tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, jadi dia memerintahkan para dewa untuk selidiki tempat ini. Sekarang kamu ada di sini. Bisakah orang bebal yang kurang ajar di dunia luar ingin membalikkan surga? Kinmu membawa koper dan membungkuk. Ketujuh dan ketujuh dari Kaisar Pendiri, Qin Fengqing, memberi hormat kepada senior Mingdu. Jadi kamu adalah keturunan Kaisar Pendiri, kamu masih muda. Dewa Iblis berkata sambil tersenyum, apakah Founding Emperor sudah mati? Jika tidak, dia akan memberitahu Anda untuk tidak pernah mengungkapkan nama asli Anda kepada orang lain, terutama kepada orang Mingdu. Meskipun Anda memiliki beberapa kemampuan, Anda masih terlalu muda. Apakah kamu tahu siapa aku? Dia berdiri, dan tubuhnya yang tinggi dan kokoh bahkan lebih tinggi dari roh primordial Kinmu yang tingginya lebih dari 30 meter. Nama keluarga Kui adalah nama besar di Mingdu yang telah melahirkan banyak dewa, dan nama keluarga ku tidak lain adalah Kui. Suaranya sangat keras. Nama saya dalam agama adalah Kui Wuku. Tentu saja, nama ini juga palsu. Namun, banyak orang masih memanggil saya Raja Wuku. Hati Kinmu sedikit bergerak, dan dia bertanya, Aku bertemu dua dewa yang memiliki nama keluarga Kui, satu bernama Dukun Dewa Kui, salah satunya bernama Kui Kingpei, bolehkah aku tahu jika mereka memiliki hubungan dengan senior? Kui Kingpei adalah murid yang mulia dan merupakan bakat luar biasa dalam keluarga Kui kami. Dewa Setan Kui Wuku berkata sambil tersenyum, Sementara itu Dewa Dukun Kui adalah murid saya, dia ditempatkan di Mingdu oleh Langit Surgawi dan dia belajar di bawah saya. Anda masih hidup setelah bertemu dengan mereka, jadi Anda memiliki beberapa metode. Namun, karena Anda telah melihat Dukun Dewa Kui, Anda harus tahu dia belajar dari saya dan tahu betapa berbahayanya mengungkapkan nama Anda yang sebenarnya di depan saya. Ekspresi Kinmu pucat, dan dia mengangkat kasing kecilnya. Wuku berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya. Meskipun Dewa Eksekusi Misterius Pisau sangat kuat, dan aku jauh lebih rendah, Dewa Eksekusi Misterius Pisau Anda tidak pernah bisa memukul saya sama sekali. Sebenarnya, ketika Anda berurusan dengan para Dewa Mingdu baru saja, saya telah melihat cacat pada Dewa Eksekusi Misterius Pisau. Anda telah menggunakan pisau untuk membunuh banyak Dewa di bawah saya, tetapi Anda belum pernah menggunakan pisau ini untuk berurusan dengan para praktisi Seni Surgawi yang bersembunyi di Mingdu. Ketika Anda bertemu Seni Surgawi praktisi, Anda selalu menggunakan pedang terbang Anda untuk membunuh mereka. Apa artinya itu? Dia tidak bisa menahan tawa. Pisau Eksekusi Misterius Dewa tidak bisa menebas ke Mingdu. Ekspresi kinmu sangat putih, dan tidak ada darah sama sekali. Raja Wuku sangat puas dan berkata dengan santai, ketika saya melihat Anda membunuh bawahan saya, mengapa saya tidak menunjukkan diri? Sekarang saya bisa memberitahu Anda. Saya takut pada Dewa yang melakukan pisau misterius. Kepala seorang praktisi kuat Kaisar Arashi, tatapannya seperti pisau, dan kepala itu meminum darah. Dia telah membunuh banyak Dewa, dan aku tidak akan bergerak kecuali aku melihatnya. Namun, Dewa Pengeksekusi Pisau Dewa sudah terlihat olehku, dan kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Kinmu kecewa dan bergumam, Anda benar-benar bisa melihat saya membunuh bawahan Anda dan menahan diri untuk tidak bergerak, Anda begitu kejam. Wuku memegang kedua tangannya di belakang, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu terlalu muda, bocah cilik. Apa hubungan kematian mereka denganku? Lagi pula, bahkan setelah mereka mati, mereka masih bisa bangkit kembali di Mingdu. Hanya mereka yang orang-orang yang bernasib buruk yang roh dan jiwa primordialnya dihisap oleh pisau surgawi itu benar-benar mati. Namun, apa hubungannya dengan saya? Karena Anda tahu murid saya, Dukun Dewa Kui, tidakkah Anda ingin melihat bahkan seni pamungkas yang lebih kuat? Kulit Kinmu mengerikan pucat, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Senior, tunggu sebentar. Senior, tidakkah Anda ingin tahu motif saya untuk datang ke dunia yin surgawi? Wuku menoleh, dan tanduknya membuatnya tampak seperti kambing gunung. Dia berkata sambil tersenyum, Baiklah kalau begitu. Karena aku jarang bertemu orang luar saat aku bertugas di sini, aku akan memberimu waktu. Ceritakan motifmu. Kinmu memasang wajah serius dan berkata, Aku di sini untuk menemukan Dewi yin surgawi. Dewi yin surgawi. Wuku tampaknya mendengar hal yang paling menggelikan dan menjawab sambil tertawa, Dewi surgawi yin dimakan 10 ribu tahun yang lalu, dan hanya kulit Dewi yang tersisa. Untuk apa kau datang menemukannya? Apa yang bisa kau lakukan setelah menemukannya? Gunakan kulitnya sebagai persembahan bagi saya. Ekspresikinmu meredup, dan dia bergumam, Dewi surgawi yin sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Tidak. Tidak mungkin. Dewi surgawi yin adalah dewa suci yang lahir dari alam, yang dapat membunuhnya. Anda harus membunuhnya. Anda harus berbohong padaku. Aku tidak percaya kamu. Wuku tertawa terbahak-bahak dan berkata, kulitnya ditekan di laut, apakah Anda ingin saya memanggilnya untuk menunjukkan kepada Anda? Aku tidak percaya padamu, kamu pasti berbohong padaku. Kinmu memiliki pandangan kosong di matanya saat dia bergumam, kamu pasti berbohong padaku. Aku di sini atas perintah untuk membentuk aliansi dengan Dewi yin surgawi. Dia adalah dewa kelahiran alami, penguasa surgawi dunia yin. Dia sangat kuat, dia tidak bisa mati, dia tidak bisa. Wuku berjalan di sampingnya dan berkata dengan santai, membunuh seseorang dengan menghancurkan hati mereka, aku suka melihat anak nakal yang sombong seperti kamu mogok. Biarkan aku mencerahkanmu sebelum kematianmu. Ikuti aku, aku akan memanggil Dewi surgawi yin untukmu lihatlah. Kinmu mengikutinya dengan kecewa. Langkah kakinya tidak rata, dan dia hampir tersandung mayat di tanah. Dia harus tersandung ke depan untuk mengikuti. Raja Wuku datang ke pantai, dan laut kelabu tiba-tiba menjadi penuh ombak. Aktivitas di laut tumbuh semakin kuat. Setelah beberapa saat, seorang Dewi yang sangat agung bangkit dari laut. Tubuh jasmani Dewi itu luas, tetapi dia tampaknya tidak mengenakan pakaian apapun. Sebaliknya, dia menggunakan pelangi sebagai pakaiannya. Kinmu mengangkat kepalanya dan sepertinya sedikit berharap. Dia berteriak, Dewi, kau masih hidup. Dewi, aku di sini untuk membentuk aliansi denganmu. Dewi, tolong bunuh ini. Wuku tertawa dan tampak agak senang. Kamu tidak bisa melihat melalui ini, kan? Dewi surgawiin tidak terlihat seperti dia hanya kulit, tapi dia benar-benar kosong di dalam. Tubuhnya dipenuhi dengan pasir hitam dan jiwa-jiwa yang hancur. Dia bukan dirinya lagi, dan hanya kulit yang tersisa dari tubuh mayatnya. Roh primordialnya bahkan tidak ada lagi. Dia sudah menjadi mayat kelaparan. Dia berbalik dan menunjukkan senyum aneh. Sekarang, kamu bisa mati. Kinmu melakukan perjuangan terakhir dengan membuka kasing kecil. Dua cahaya darah menebas ke arah Wuku. Wuku tertawa, dan tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan seolah-olah terbentuk oleh butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua lampu itu melesat di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih tidak terluka. Seperti yang diharapkan, seni surgawi Mingdu memang bisa melawan pisau eksekusi misterius dewa. Wuku tersenyum. Kedua cahaya darah itu mengelilinginya, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak akan pernah bisa mencapai bentuk aslinya. Aku sudah selesai bermain. Biarkan aku mengirim kalian pergi. Wuku membungkuk ke arah Kinmu saat dia berada di Mingdu dan berkata sambil tersenyum, aku bisa menyembahmu sampai mati. Bahkan jika ada dunia di antara kita, aku masih bisa melakukannya. Kin Feng Kin, ambil busur dari saya. Dengan busur, pikiran Kinmu meledak, dan dunianya mulai berputar. Pada saat berikutnya, dia berada di depan Dewa Iblis besar. Dewa Iblis memiliki tanduk di kepalanya dan kuku di kakinya. Api Iblis membakar tubuhnya dan itu tidak lain adalah roh primordial Wuku. Itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Sebelum dia bahkan bisa meraihnya, tatapannya tiba-tiba menjadi kosong, dan dia melihat ke belakang Kinmu dengan bodoh. Dalam kegelapan di belakang Kinmu, tiga mata tiba-tiba terbelah dalam kegelapan, dan mereka berkedip dengan cahaya aneh yang berbentuk sayap kupu-kupu. Selanjutnya, wajah bayi yang gemuk secara bertahap muncul dari kegelapan. Ini adalah dia tercengang. Dua Kin Feng Ching Keributan di wajah Kinmu telah lama menghilang, dan menggantikannya adalah ekspresi yang tenang. Raja Wuku, temui kakaku. Bab 686 Wuku merasakan darahnya membeku. Dia sangat besar di depan Kinmu, tetapi di depan wajah bayi yang gemuk, dia sangat kecil. Bayi gemuk itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak bisa membebaskan diri. Bayi itu memasukkannya ke dalam mulutnya. Kakaku dan aku berbagi nama. Sebelum dia meninggal, dia mendengar suara Kinmu. Itu karena kita berbagi jiwa, dan kita berbagi tubuh Jasmani. Bayi gemuk itu menelannya di mulut dan mulai mengunyah dengan penuh semangat. Dia tiba-tiba meraih ke arah Kinmu dalam kegembiraan. Adik laki-laki, mati. Dan pada saat itu, tubuh Jasmani Kinmu mengeluarkan daun willow dan menempelkannya dengan lembut kembali ke jantung alisnya. Sebelum bayi gemuk itu bisa meraih Kinmu, kekuatan tak berbentuk datang menyapu dan menariknya ke dalam jurang. Adik laki-laki. Setelah bayi gemuk itu mendarat kembali di tanah, tiba-tiba dia duduk di pantatnya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh kembali ke meterai tanah katakin. Penatua jenggot putih dan kaisar Crimson menghindarinya dengan bersembunyi di pegunungan. Adik, aku akan memakanmu begitu aku menangkapmu. Bayi gemuk itu meledak dengan amarah dan merangkak dengan tangan dan kakinya ke arah pegunungan. Dia berencana untuk menangkap klon duke surga dan kesadaran kaisar Crimson untuk melampiaskan kemarahannya. Aku akan mengalahkan yang lama dulu sebelum mengalahkan tiga kepala. Keduanya buru-buru menghindarinya dan tiruan dari heaven duke berkata, tidak perlu takut padanya, ini adalah metri earth count, itu akan terus berubah. Dia tidak akan bisa menangkap kita. Crimson Emperor berkata, kamu juga mengatakan itu sebelumnya dan kemudian kita tertangkap. Ini pasti tidak akan terjadi kali ini. Kinmu kembali ke tubuhnya dan menghela napas lega. Di depan, mayat wuku tenggelam dan Mingdu juga lenyap. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan mengungkapkan senyum. Dewi surgawi yin, kita akhirnya bertemu. Namun, kamu tidak perlu bersedih. Seni surgawi saya mungkin dapat membantu kamu mengumpulkan jiwa kamu yang telah dikonsumsi. Saat dia mengatakan itu, Dewi surgawi yin, yang berdiri di laut, mengangkat kakinya untuk melangkah. Rambut Kinmu berdiri, dan sebelum dia bahkan bisa melakukan seni surgawi, dia berlari kembali di jembatan dan dengan cepat mencapai di mana Dewa Kaisar pendiri berada. Tanpa penjelasan, dia meraihnya dan berlari. Suara keras dari istana yang hancur di bawah kaki datang dari belakang. Setelah kaki Dewi surgawi yin meleset, dia berbalik untuk mengejar. Tubuhnya membentang sepanjang jalan keluar dari ruang, dan setiap langkah yang diambilnya seribu mil. Namun, kecepatan dia mengambil langkah tidak terlalu cepat, namun tidak ada yang bisa menandingi kecepatan dia bergerak. Hantu kelaparan itulah yang mengendalikan tubuh Dewi. Kinmu cepat menebak alasan mengapa kulit Dewi surgawi yin akan meletakkan tangannya di atas mereka. Tanpa berpikir, dia segera mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk bersinar di Dewi yang luar biasa. Dia berpikir dalam hati, Dewi surgawi yin telah dimakan oleh hantu-hantu kelaparan itu, jadi hantu-hantu kelaparan sebenarnya memiliki Dewi surgawi yin. Yang juga berarti Dewi surgawi yin adalah hantu kelaparan sendiri. Bersinar dari buku kehidupan dan kematian, Sang Dewi hanya berhenti sejenak ketika asap hitam keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dia mengangkat kakinya sekali lagi dan mengejar mereka. Dia terlalu besar, life and death book tidak bisa menyinari seluruh tubuhnya. Kinmu menggunakan kivitalnya dan mengendalikan buku hidup dan mati untuk melayang di belakang kepalanya. Dia berlari dengan marah dan menggunakan surga mencuri kaki surgawi yang kripal ajarkan kepadanya secara ekstrim, meningkatkan kecepatannya lagi dan lagi. Senior, lari. Kinmu merasa lelah karena menyeret Dewa Kaisar Pendiri bersama. Dia tidak bisa melepaskan kecepatan penuhnya, jadi dia buru-buru mendesak kepada Dewa. Dewa Kaisar Pendiri segera lepas landas, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari Kinmu, meninggalkannya dalam debu. Kinmu tertegun dan berkata dengan marah, jadi begitu loyalnya kamu. Aku bahkan meneteskan air mata untukmu. Jika kamu bisa berlari begitu cepat, kamu seharusnya membawa saya juga. Tiba-tiba, Dewi Surgawi Yin mengulurkan telapak tangannya untuk meraihnya. Telapak tangan dari luar angkasa bergesekan dengan atmosfer dunia Yin Surgawi, menyebabkan api menyala dari gesekan. Namun, nyala api tidak bisa membakarnya sama sekali. Telapak tangannya seperti tanah luas yang jatuh dari langit saat dia meraih Kinmu. Di belakang kepala Kinmu, buku kehidupan dan kematian bersinar terang, dan sebelum tangan Dewi Surgawi Yin bisa meraih, jari-jarinya menjadi lemas satu demi satu seolah-olah mengempis. Namun bahkan kemudian, ketika telapak tangan ini mendarat, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menutupi Kinmu. Melihat bagaimana Kinmu akan ditutupi oleh telapak tangan seukuran tanah, banyak Rune berputar-putar di sekitar tubuhnya dan seni Surgawi teleportasinya meletus. Rune berputar dengan marah di sekelilingnya seperti kertas kuning, dan ketika Rune menjadi abu, Kinmu menghilang bersama mereka. Pada saat berikutnya, Kinmu muncul ribuan mil jauhnya, dan banyak Rune muncul di sekitarnya lagi. Dia menghilang, dan dia berada ribuan mil jauhnya ketika dia muncul kembali. Tubuhnya berkedip berulang kali, dan bahkan jika dia harus mengambil risiko melelahkan semua kultifasinya, dia harus bergegas keluar dari dunia Yin Surgawi sebelum Dewi Surgawi Yin menyusulnya. Di belakangnya, jembatan rendah runtuh terus-menerus dari storm Dewi Surgawi Yin. Jembatan panjang tidak bisa menahan beban dari Dewi yang dilahirkan secara alami. Kinmu tidak jauh dari pantai dan pada saat itu, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu untuk menangkapnya seperti dia akan teleport lagi. Enyahlah. Kinmu mengeksekusi life and death book, dan monster berubah menjadi kulit. Di atas kepalanya, Dewi telapak tangan Heavenly Yin menamparkan dengan kejam. Ledakan. Lautan dunia Surgawi Yin bergetar hebat, dan tanah di pantai juga bergetar tanpa henti. Retakan yang menakjubkan terbentang ke segala arah, dan gemuruh yang keras datang dari segala arah. Lava memuntahkan dari retakan, namun lava di sana juga berwarna abu-abu. Dewi Surgawi Yin mengangkat telapak tangannya, dan jembatan itu putus. Laut telah dikeringkan, dan dasar laut yang mengering muncul. Air laut yang awalnya ada di sana telah menguap. Saat dia mengangkat telapak tangannya, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di bawah telapak tangannya. Di tengah Rune ada pelet pedang besar yang seperti bola logam, dan pelet pedang itu benar-benar hancur di satu sisi. Suara mendesing. Rune terbakar dan bola logam menghilang, muncul di kota di samping laut. Dewi Surgawi Yin ragu karena dia tidak melihat Kin Mu yang telah berteleportasi. Dia melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Di kota, Dewa Kaisar Pendiri menjulurkan kepalanya keluar dan melihat pelet pedang berdentang di kota. Kin Mu terguling-guling dalam pelet pedang saat bola logam memantul ke atas dan ke bawah. Dalam pelet pedang, Kin Mu menopang cara free sword dan menggunakannya sebagai poros. Dewi Heavenly Yin hampir meratakannya bersama pelet pedang, dan dia telah menggunakan pedang bebas untuk tidak ditampar sampai mati oleh Dewi Heavenly Yin. Namun, pelet pedang berubah bentuk akibat pukulan itu. Ketika pelet pedang memantul sekali lagi, bola logam pecah dan dipisahkan menjadi 8.000 pedang. Kin Mu melompat keluar dan meregangkan tubuhnya. Dengan satu tangan terangkat, 8.000 pedang bertabrakan satu sama lain dan berubah menjadi pelet pedang kecil yang mendarat di telapak tangannya. Tiba-tiba, retakan datang dari telapak tangannya, dan pelet pedang kecil itu meledak, berubah menjadi debu halus yang jatuh dari langit. Ekspresi Kin Mu berubah gelap saat dia melihat telapak tangannya. Selain pedang carefree yang ada di telapak tangannya, hanya tumpukan debu logam yang tersisa. Dia telah menahan telapak tangan dari Dewi Surgawi Yin dan tidak mati, tetapi pelet pedang yang digunakan untuk memblokir pukulan darinya telah hancur menjadi bubuk. Masih ada dukungan dari kivital Kin Mu sebelumnya, tapi begitu Kin Mu mengambil kivitalnya dari pelet pedang, itu tidak bisa menahan kerusakan lebih lama lagi dan meledak menjadi debu halus. yang baru tidak akan datang jika yang lama tidak pergi. Kin Mu masih merasakan sakit di hatinya. Itu adalah senjata roh paling cocok yang dia buat ketika dia menjadi seorang praktisi seni surgawi. Itu adalah senjata roh yang dia rencanakan untuk menggunakan seluruh hidupnya, tetapi itu hancur menjadi debu halus begitu saja. Poin paling penting adalah bahwa bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki senjata roh dipertukarkan dengan si Yun Xiang dengan menggadaikan semua yang dia miliki. Untuk memperhalus pedang sampai air mengalir, dia telah menempa mereka dengan api iblis dan api bersama, dan baru saat itu pelet pedangnya selesai. Pada titik itu, selain cara free sword, semua pedangnya yang lain benar-benar hancur. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Beruntung, saya skemet sekelompok Buddha Vitality Crimson Chromium dari Sakra Buddha. Logam jenis ini adalah logam yang unik untuk alam Buddha. Jumlah yang saya skemet sudah cukup bagi saya untuk membuat pelet pedang lain yang terbuat dari Buddha Vitality Crimson Chromium. Kin Mu menghela nafas gemetar dan menatap Dewi Heavenly Yin yang mengjulang tinggi yang masih mencari-cari dia. Dewa Kaisar pendiri berlari lagi dan datang ke depan Kin Mu. Kin Mu memiliki wajah hitam dan amarahnya sulit ditenangkan. Tidak ada kesetiaan. Dewa memerah karena malu dan mengulurkan tangannya untuk menariknya. Dia melakukan aksi berlari tetapi tidak bisa menariknya bagaimanapun juga. Dia mengangkat bahu dengan tak berdaya. Saya melihat. Kin Mu datang ke realisasi. Kamu tidak memiliki kekuatan sihir atau tubuh jasmani dan bahkan roh purba kamu hilang dengan demikian kamu tidak dapat membawa saya untuk berlari. Baiklah, aku tidak marah lagi. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan lokasi yang tinggi, sebuah tempat di mana saya bisa menyinari buku hidup dan mati saya di wajah Dewi Surgawi Yin. Dewa Kaisar pendiri segera berlari keluar kota dan ketika dia melihat Kin Mu tidak mengikuti, dia segera berhenti untuk memanggilnya. Kin Mu bergegas maju dan mereka berdua pergi ke kejauhan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah menara tinggi di samping laut. Kin Mu mendongak dan kagum pada seberapa tinggi menara itu. Dunia Yin Surgawi redup dan dia tidak bisa melihat jauh ke kejauhan. Namun, ketika Kin Mu mengeksekusi Nine Heaven's Eyes Awakening Skill, dia masih bisa melihat puluhan mil. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia tidak bisa melihat bagian atas menara. Kabut Kelabu berputar di sekitar pinggang menara dan dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi menara itu. Tubuh menara tampaknya dibangun oleh beberapa logam surgawi yang mengeluarkan kilau berwarna hitam. Untuk apa menara ini digunakan? Ini mungkin bahkan lebih tinggi dari Crimson Light Heaven Suppressing Floor di tangan Cisi. Ketika dia berpikir sampai di sana, dia melihat Dewa Kaisar Pendiri melompat dengan cepat dan memanjat atap pada setiap tingkat. Kin Mu mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Lakes dan berlari menaiki menara. Satu melompat dan satu berlari ketika mereka bergegas ke puncak menara. Ketika Kin Mu bergegas ke puncak menara ini, Dewa sudah menunggu di sana untuknya. Jelas dia jauh lebih cepat. Kin Mu berseru pada dirinya sendiri dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk ditempatkan di tangan Dewa. Aku akan mengucapkan mantra di atas menara dan kamu akan berdiri di sini. Ketika aku memikat Dewi Yin Surgawi, kamu akan membuka buku itu dan menggunakan buku itu untuk membuatnya bersinar. Dewa Kaisar Pendiri menganggup berulang kali dan saat Kin Mu hendak melompat turun dari puncak menara, dia mendengar suara mengepak dari belakang. Dia berbalik dan melihat Dewa membuka live and date book dan melihat halaman yang bersinar sebelum mengempis. Kin Mu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia mengambil buku kehidupan dan kematian yang masih bersinar padanya. Tanpa sinar live and date book, pasir hitam mengalir kembali dan menuangkan ke kulit Dewa. Segera, dia meningkat lagi. Kin Mu menyerahkan buku kehidupan dan kematian ke tangannya lagi dan berkata, ini adalah bagian depan. Ini adalah bagian belakang. Jangan mencampurnya. Jika Anda mencampurnya, kita berdua mati. Dewa Kaisar Pendiri menganggupkan kepalanya dan memukuli dadanya. Kin Mu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Dewi Surgawi Yin, aku di sini. Suaranya terdengar dan tangannya bergesekan. Ki vitalnya berubah menjadi vermilion bert vital ki dan ia menyebarkan bola api besar. Cahaya itu seperti matahari terik yang menerangi sekeliling. Lingkungan sekitar sunyi dan Dewa Kaisar Pendiri memegang buku kehidupan dan kematian dengan gelisah. Dia tidak berani lengah. Pada saat itu, tanah itu tiba-tiba bergetar hebat ketika langkah kaki yang jauh berbunyi. Bab 687 Kin Mu menarik nafas panjang dan menekan jantung berdebar di dalam hatinya. Untuk mengumpulkan Dewi Jiwa Surgawi Yin, itu tidak mungkin hanya dengan panduan jiwa. Panduan jiwa adalah seni surgawi yang dapat membimbing jiwa seseorang kembali dari Yaudu, memungkinkan jiwa untuk kembali ke tubuh jasmaninya. Sementara itu, Dewi Surgawi Yin dimakan sampai hanya kulitnya yang tersisa. Jiwanya juga mungkin telah dimakan dan berubah menjadi bagian dari pasir hitam di dunia Yin Surgawi. Jika dia ingin mengumpulkan jiwanya, dia harus membuat beberapa perubahan pada panduan jiwa. Kin Mu juga tercerahkan oleh Dewa Kaisar Pendiri dan dia berpikir untuk mengubah panduan jiwa untuk mengumpulkan Dewi Jiwa Surgawi. Selama Dewi Jiwa Surgawi Yin kembali, dia bisa memblokir kendali yang dimiliki Mingdu pada kegelapan reruntuhan besar. Selain itu, Dewi Surgawi Yin juga tahu rahasia yang tidak dimiliki banyak orang, dan itu mungkin membantu Kin Mu mengungkap lebih banyak rahasia reruntuhan besar. Selain itu, Dewi Surgawi Yin adalah Dewi terlahir alami, dan dengan bantuan besar seperti itu, tekanan pada perdamaian abadi akan lebih kecil. Tentu saja, semua itu didasarkan pada apakah dia akan berhasil mengubah panduan jiwa dan mengelola untuk mengumpulkan jiwanya. Jika itu tidak berhasil, dia pasti tidak bisa lepas dari pencarian Dewi Yin Surgawi, dan dia hanya akan mati. Suara langkah kaki semakin dekat dan dekat, dia bisa melihat tubuh agung Dewi Surgawi Yin muncul samar-samar di kabut. Dia bergegas menurut suara Kin Mu dan karena hantu kelaparan mengendalikan tubuhnya. Lagi pula, dia bukan Dewi Surgawi Yin yang sejati dan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di kegelapan dan hanya bisa menentukan lokasinya dengan suara. Kin Mu fokus, dan gerbang pengaruh surga tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah buku perlahan-lahan menjadi lebih jelas dan lebih jelas di tangannya. Berdiri di atas menara, dia membuka buku kuno ini dan membacakan tulisan Yowdu di dalamnya. Bahasa Yowdu samar berasal dari mulutnya, dan itu tenang dan stabil. Di belakangnya, pengaruh gerbang surga tiba-tiba berbalik. Gerbang itu, awalnya dibuka ke luar, dibuka ke dalam. Ambang pintu adalah tempat kusen telah dan sebaliknya. Gerbang pengaruh surga adalah seperti namanya, sebuah gerbang yang menerima pengaruh surga dan bumi. Surga adalah suandu dan bumi adalah Yowdu. Di atas ambang pintu adalah wilayah suandu, dan di bawah ambang pintu adalah wilayah Yowdu. Di masa lalu itu, Kin Mu tidak pernah berpikir tempat mana yang mewakili tengah langit dan bumi. Jelas pada titik itu bahwa antara surga dan bumi adalah dunia fana, tetapi ada juga tempat yang merupakan naungan surga. Setelah membalik gerbang surga pengaruh, surga dan bumi terbalik. Dalam hal ini, naungan surga akan pergi dari bawah langit ke atas surga. Tentu saja, perubahan itu tidak benar-benar dia membalikkan dunia Yin surgawi dan menempatkannya di atas suandu. Sebagai gantinya, ia mengubah struktur pengaruh gerbang surga. Dengan mengubah struktur seni surgawi, efek dari seni surgawi akan berbeda dari waktu sebelumnya, dan waktu itu, ia benar-benar membalik keadaan. Buku di tangannya bukan alat baginya untuk mengeksekusi seni surgawi, tetapi sebaliknya, itu adalah alat baginya untuk memastikan setiap kata yang dibacanya benar. Itu setara dengan kamus kata-kata Yowdu. Undulasi dan irama suaranya menjadi lebih besar dan lebih besar ketika bagian-bagian yang bergema menjadi lebih dan lebih berapi-api, sementara bagian yang lebih rendah berkicau dan bergetar semakin banyak. Gerbang surga pengaruh tidak lagi memiliki angin jahat menyapu, dan sebaliknya, ada cahaya yang muncul secara bertahap. Pada saat yang sama, Dewi Surgawi Yin akhirnya menentukan posisinya dan berjalan mendekat. Tubuhnya menjadi lebih jelas. Ketika kabut hitam di depannya tersebar, dia muncul di depan menara tinggi. Dewa Kaisar Pendiri tidak berpikir dan segera membuka buku kehidupan dan kematian. Cahaya dari Live and the Outbook langsung menyinari wajah Dewi Surgawi Yin. Fitur wajah Dewi Surgawi Yin berubah dan dia memekik kesedihan. Asap hitam keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Suara mendesing. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghalangi di depan wajahnya, dan jari-jarinya berputar dengan cepat. Jari-jarinya mengerut dengan kecepatan tinggi. Tangannya yang lain terangkat, dan dia mencakar ke arah Dewa di atas menara. Namun, telapak tangan mengempis dari sinar Live and the Outbook. Ketika mendarat di menara, itu sudah menjadi kulit mengambang yang berkibar. Tidak menyakiti kinmu dan yang lainnya. Kinmu tidak punya pikiran lain dan terus melantunkan bahasa yodhunya. Cahaya yang bersinar keluar dari pintu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Cahaya yang tak tertandingi bersinar dan menyertainya adalah suara keras yang tak tertandingi yang mengguncang dunia. Suara itu sebenarnya tumpang tindih dengan suara kinmu dan itu seperti suara, tapi begitu melewati gerbang pengaruh surga, suaranya diperkuat beberapa kali dan bergema di seluruh langit dan bumi. Cahaya dari gerbang surga pengaruh memancar pada tubuh Dewi Surgawi Yin dan teriakannya menjadi lebih menyedihkan dan memekakkan telinga. Itu hampir menekan bahasa yodhu yang datang dari kinmu dan gerbang pengaruh surga. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak untuk menghindari cahaya dari buku kehidupan dan kematian dan tangannya dengan cepat pulih. Dewa suci yang lahir dari surga dan bumi meraih fondasi untuk membangkitkan pagoda tinggi tak terukur dengan kekuatan kasar. Dewa itu buru-buru menggeser buku hidup dan mati dan cahaya dari buku itu menyinari wajahnya lagi. Asap hitam keluar dari wajahnya dan wajahnya dengan cepat mengerut mengubahnya menjadi wanita tanpa wajah. Gerbang pengaruh surga kinmu juga bergerak seperti yang dia lakukan jadi cahaya dari gerbang pengaruh surga tidak pernah meninggalkan wajahnya. Cahaya dari gerbang itu menjadi lebih terang dan lebih terang dan nada tinggi dari gerbang menjadi lebih tinggi sementara nada rendah menjadi lebih rendah. Itu memekakan telinga semua orang dan membuat dada mereka beresonansi bersamaan. Tubuhnya menyala dan lebih banyak kegelapan mengalir mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama kegelapan di tubuhnya mengalir keluar dari wajahnya dengan kecepatan tinggi. Dewi surgawiin berjuang dan menjerit saat dia mengayunkan menara di sekitarnya. Kekuatan mengerikan seperti itu sangat mencengangkan seperti yang diharapkan dari dewa yang lahir dari alam. Kaki kinmu menempel kuat di atas menara dan tidak peduli bagaimana dia mengayunkan menara kinmu tidak pernah bergerak dan melanjutkan nyanyiannya. Dewa Kaisar Pendiri juga mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya dan membiarkan buku kehidupan dan mati menyinari wajah Dewi surgawiin untuk mengeluarkan lebih banyak lagi pasir hitam. Pada saat yang sama pasir hitam yang meluap berubah menjadi semburan kegelapan yang setebal naga dan mengalir ke tubuh Dewi surgawiin. Itu memanggil jiwa. Panduan jiwa yang telah ditingkatkan yang digunakan kinmu memanggil jiwa Dewi yin surgawi dan di antara semua pasir hitam di dunia yin surgawi siapapun di antara mereka yang memiliki jiwa Dewi-Dewi surgawi yang hancur akan dibimbing oleh dewanya. Seni. Bahkan jika mereka adalah butiran halus mereka masih akan terbang menuju Dewi surgawi yin. Tidak hanya itu seni surgawinya bahkan dapat melakukan perjalanan keruntuhan besar dan setiap dunia yang terhubung dengan dunia yin surgawi. Panduan jiwa awalnya mantra dari yaudu. Itu karena praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi tidak meneliti ke dalam bahasa yaudu bahwa praktisi seni surgawi secara bertahap menggantikan bahasa yaudu dengan bahasa iblis. Meski begitu, panduan jiwa dapat memungkinkan kekuatan seni surgawi untuk mencapai yaudu dan merebut kembali jiwa orang yang sudah mati. Itu menunjukkan betapa luar biasanya seni surgawi itu. Hanya di bawah kinmu, yang mahir dalam bahasa yaudu, melakukan seni surgawi akhirnya kembali ke keadaan semula. Pertama kali kinmu menggunakan seni surgawi secara spektakuler adalah di tanah yang tak menyenangkan dari surga kaisar tertinggi. Dengan satu seni surgawi, ia berhasil membangkitkan ribuan dewa yang telah mati dalam pertempuran. Itulah saat dia merebut jiwa-jiwa dan roh-roh primordial para dewa dari penghitungan bumi, dan dengan demikian, utusan maut datang dengan aura yang begitu dahsyat. Panduan jiwa yang ditingkatkan yang digunakan kinmu dengan membimbing semua atom dari dewi jiwa surgawi, yang tersebar di reruntuhan besar dan semua dunia yang terhubung dengan dunia yin surgawi. Sama sekali tidak masalah baginya. Namun, bukan itu yang akan dia lakukan. Selain memanggil semua atom jiwanya kembali, ia juga ingin merekonstruksi jiwanya dan menghidupkan kembali dewi suci yang telah mati demi dewa sudah tahu berapa ribu tahun. Bahkan di tanah kata kin di mata ketiga, suaranya samar-samar bepergian dan memikat klon surga duke, kesadaran kaisar crimson, dan bayi besar kin fengcing saat mereka mendengarkan dengan cermat. Kakak jahat tidak buruk dalam pengucapannya. Bayi itu duduk di tanah dan mengeluarkan ibu jarinya dari mulut sambil mencicit ke kanak-kanakan. Begitu aku menangkapnya, aku akan memenggal kepalanya dan makan. Klon heaven duke memiliki ekspresi suram dan berkata dengan suara rendah, dia mulai mengambil keuntungan dari saya. Kesadaran kaisar crimson merasa bahasa yaudukinmu cukup mendalam dan sulit dimengerti. Dia bertanya, bagaimana dia memanfaatkanmu? Klon surga duke berkata sambil menghela nafas, dia membalik gerbang surga pengaruh untuk mencuri cahayaku dan merekonstruksi jiwa orang lain. Kesadaran kaisar crimson melonjak kaget dan berteriak, dia berani mencuri kekuatanmu. Apakah bocah ini mencoba melawan surga? Klon heaven duke berkata, mengapa dia tidak berani? Dia bahkan berani mengunci anda dan saya di sini, jadi apa yang mencuri kekuatan saya kepadanya? Beruntung, dia tidak mencuri banyak dari itu. Alasan dia membalikkan gerbang surga mempengaruhi dan meminjam cahayaku untuk bersinar di dunia yin surgawi mungkin untuk menghidupkan kembali Dewi yin surgawi. Ekspresi kaisar crimson menjadi suram, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Dewi surgawi yin sudah mati. Sebelum kamu mati, dia sudah mati. Klon surga duke berkata dengan acu-ta'acu, saat itu, aku bisa merasakan kematiannya, tetapi aku tidak bisa melihat dunia yin surgawi jadi aku hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Ketika aku bergerak, dunia surgawi yin juga bergerak, dan dunia ini selamanya tersembunyi di bayangan saya, karena itu, saya tidak bisa menyelamatkannya. Tatapan crimson emperor berkedip, Dewi surgawi yin meninggal sebelum aku. Kalau begitu, dia pasti sudah mati selama era dragon han. Jika dia meninggal selama era cahaya merah, aku akan tahu. Tiga surga nagahan, selama era nagahan, tiga langit surga berdiri berhadapan satu sama lain. Bolehkah saya bertanya kepada adipati surga, langit surgawi mana yang membunuh Dewi yin surgawi? Klon surga duke memandangnya dan berkata dengan tenang, kamu sudah mati, jadi tidak perlu bertanya terlalu banyak. Di sisi lain, anak kin mengesalkan keingin tahuanku. Anak ini telah menemukan seni surgawi sedemikian rupa sehingga memungkinkan bahkan orang-orang yang jiwa mereka tercerai berai untuk memiliki jiwa mereka direkonstruksi. Jika dia benar-benar berhasil melakukannya, itu akan menjadi awal dari perubahan di dunia. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu lihai di dunia? Kesadaran Kaisar Crimson berkata sambil menghela nafas, dia tidak cerdik, hanya saja dia bisa memikirkan apa yang orang lain tidak berani dan tidak pernah pikirkan. Dia bisa memikirkan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan orang, dan dia berani membawanya yang lain mungkin merasa bahwa apapun yang mereka ketahui adalah aturan dan penalaran yang tetap, tetapi di dalam hatinya, tidak ada aturan dan penalaran yang tetap. Inilah sebabnya mengapa ia dapat menciptakan seni surgawi yang bahkan mengejutkan duke surga. Clone Heaven duke berkata sambil tersenyum, meskipun dia punya banyak ide, masih sulit untuk mengatakan apakah dia bisa berhasil. Pada saat itu, suara kinmu yang bepergian ke tanah kata kin tiba-tiba menjadi pendek dan kasar, itu seperti suku kata yang muncul setelah suku kata lain. Ekspresi surga duke berubah menjadi suram, dan dia berkata dengan suara rendah, jika dia berhasil, aturan dao besar surga dan bumi akan berubah. Kaisar Merah, dapatkah kau merasakan sedikit perubahan di dao besar surga dan bumi? Pada saat itu, Buddha Agung yang telah tidur di atas kata kin tanah tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Dia berkata dengan heran, perubahan kecil terjadi pada dao besar surga dan bumi. Siapa? Eh, dao saudara surga duke dan kaisar krimson, kapan kalian berdua datang ke sini? Buddha Tua, jangan turun, jangan turun. Kesadaran kaisar krimson segera melambaikan tangannya dan menghentikan Buddha Agung yang berencana untuk turun. Jika kamu turun, kamu akan berakhir dalam keadaan yang sama seperti kita. Kamu akan dipukuli dengan sedih oleh bayi aneh dengan kepala besar. Bab 688 Baby Kin yang aneh Baby Kin Fengqing berjongkok di balik gunung dan memandang dengan sembunyi-sembunyi sambil menunggu Buddha Tua turun. Dia sangat marah dan berkata, beraninya ketiga kepala mengatakan hal-hal buruk tentang saya. Saya akan mencabut tangan dan kakinya satu per satu. Dia seperti kucing yang siap menerkam mangsanya dan menggosok tangan dan kakinya dengan gugup. Dia telah merencanakan untuk merebut Buddha lama ketika dia turun. Namun, Buddha Brahma tidak turun dan berkata, Terima kasih banyak, Yang Mulia Crimson Emperor, atas peringatannya. Maafkan Biksu Tua ini karena tidak turun. Bolehkah saya bertanya Daobroter Heaven Duke dan Yang Mulia Crimson Emperor, bagaimana bisa kalian berdua sampai di sini? Clone Heaven Duke berkata sambil menghela nafas, sulit untuk menjelaskan dengan beberapa kata, tidak perlu untuk membawanya lagi. Buddha Tua itu memandangi mereka, dan dia mengerti, jadi dia tidak terus bertanya. Ada apa dengan sedikit perubahan di dao besar surga dan bumi? Tampaknya dari tempat ini. Crimson Emperor berkata, ini adalah hal yang diciptakan oleh Putra Kin, dia menghidupkan kembali Dewi Surgawiin. Apakah itu disebabkan oleh Kinmu atau oleh kakak laki-lakinya? Buddha Tua bertanya, ini oleh kakakku yang jahat. Kin Feng Ching, yang bersembunyi di balik gunung, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda turun atau tidak? Aku tidak. Buddha Tua berkata dengan benar, jika aku turun, aku akan terjebak juga. Kin Feng Ching, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Apakah kamu lupa bagaimana kamu telah mencoba memakanku dan bahwa kamu ditekan olehku? Clone Heaven Duke berkata, dia tidak akan memakan kita, tapi dia akan merobek anggota tubuh kita untuk bermain. Kamu akan mengalami nasib yang sama jika kamu turun. Buddha Tua berkata sambil tersenyum, kejahatan murni dan tidak bersalah adalah kejahatan besar. Clone Heaven Duke menghela nafas dan berkata, itu masih tidak menakutkan seperti yang jahat. Crimson Emperor dan aku pernah membantu saudaranya Kinmu untuk merebut kultifasinya, dan pada akhirnya, Kinmu menjadi jahat. Itu benar-benar teror yang hebat. Dia benar-benar melanggar hukum. Jika bukan karena keahlian saya lebih tinggi daripada keahliannya dan saya sudah memikirkan solusi sebelumnya, saya khawatir. Buddha Tua Bergidik, kalian berdua benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Jika Kinmu benar-benar berubah menjadi jahat, apa yang akan kita lakukan? Sepertinya itu bukan pertama kalinya saudaranya Kinmu menciptakan keributan yang sangat besar. Dalam ratusan tahun terakhir, perubahan dalam dao besar surga dan bumi berangsur-angsur menjadi lebih sering, dan reformasi perdamaian abadi telah berkembang dari mengubah keterampilan menjadi jalur yang berubah. Dao besar surga dan bumi telah mengubah dirinya selama beberapa ratus tahun terakhir, dan ada banyak-lebih banyak jalan daripada yang ada 20 ribu tahun yang lalu. Tidaklah mengherankan langit surgawi khawatir tentang perdamaian abadi berubah menjadi surga celestial lainnya. Surga duke berkata, dao besar surga dan bumi masih tidak memiliki banyak perubahan dalam beberapa tahun sebelumnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dengan sun of kin keluar dari pelatihannya, frekuensi perubahan menjadi lebih dan lebih sering. Bagi kita para dewa kuno, setiap perubahan berarti kekuatan kita melemah, dan ini mungkin bukan hal yang baik. Setelah para dewa kuno lahir, kita tidak bisa mengalir bersama dengan dao besar. Ketika dao berubah dan kita jangan, itu berarti setiap perubahan keterampilan dan dao melemahkan kita. Buddha tua berkata, jiwa dewi yin surgawi telah hancur menjadi pasir hitam terbaik, jadi bagaimana dia akan menghidupkannya kembali. Surga duke berkata, seni surgawinya melintasi terlalu banyak sistem, ada sistem yodhu, mantra mindu, seni surgawi suandu, penciptaan seni surgawi, jalan dewa, jalan setan, jalan buddha, jalan buddha, sekte dao, dan banyak hal lainnya yang sulit untuk dikatakan. Dia memiliki banyak ide licik, dan masih belum diketahui apakah dewi yin surgawi dapat dihidupkan kembali. Buddha tua ingin melihat pemandangan kin mu mengucapkan mantra, tetapi jika dia pergi, Qin Fengqing akan dapat membuka segelnya sehingga dia hanya bisa menahan diri. Sementara itu, di sisi lain, hantu kelaparan di tubuh dewi surgawi yin masih mengalir deras. Mereka berubah menjadi asap hitam, yang tertinggal dari kejauhan. Sebagian besar hantu kelaparan abis, dan tidak banyak dari mereka yang tersisa. Dan, dewi surgawi yin menjadi tenang dan tidak terus menyerang kin mu dan dewa kaisar pendiri. Dewa itu terus menyinari buku hidup dan mati pada dewi surgawi yin, dan dia gugup. Dia tidak berani bersantai. Selanjutnya, dia melihat jiwa dewi yin surgawi yang hancur kembali dari pemanggilan kin mu dan wajahnya yang keriput perlahan-lahan menjadi berkembang dengan baik lagi. Akhirnya, semua partikel dewi jiwa surgawi dipanggil oleh kin mu, dan hantu kelaparan benar-benar abis. Dewa suci yang lahir dari alam berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya memegang menara di tangannya. Dewa kaisar pendiri berdiri di atas menara sementara kin mu berdiri di ujung. Di belakangnya ada Gate of Heaven influence-nya yang terbalik. Kata-kata keluar satu demi satu, dan setiap kata seperti mutiara. Suaranya menggelegar seperti guntur dan cahaya dari gerbang surga. Pengaruh menyinari wajah dewi surgawi yin. Dia mencuri kekuatan duke surga dan menggunakan kekuatan besar penciptaan duke surga untuk merekonstruksi dewi jiwa surgawi. Di dalam tubuh dewi surgawi yin, butiran-butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya direkonstruksi secara terus-menerus dan jiwa langitnya perlahan-lahan terbentuk. Ekspresi kin mu pucat, dan dia merasakan rasa manis naik ke tenggorokannya ketika darah mengalir. Meskipun dia mengatakan dia mencuri kekuatan surga duke untuk mengeksekusi seni surgawi, dia juga telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir dari tubuhnya sendiri. Selain kekuatan sihirnya, vitalitas dan tubuh jasmaninya semuanya benar-benar kelelahan, dan sulit baginya untuk bertahan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia menunjukkan bentuk tiga kepala dan enam lengannya. Semangat primordialnya juga berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam bersenjata. Kin mu menstabilkan auranya, dan setelah beberapa waktu, dia akhirnya merekonstruksi jiwa surga Dewi Yin Surgawi. Pengaruh gerbang surga di belakangnya tiba-tiba terdengar ketika langit dan bumi terbalik sekali lagi, berubah kembali menjadi gerbang pengaruh surga yang normal. Ki hitam bergegas keluar, dan itu adalah Ki Iblis Yowdu. Ki bergegas masuk ke tubuh Dewi Heavenly Yin. Itu bergegas ke tulang ekornya di mana jiwa bumi sedang direkonstruksi. Kekuatan yang dicuri Kin mu adalah kekuatan Earth Count, dan dia meminjam kekuatan Earth Count untuk merekonstruksi Dewi Jiwa Bumi Heavenly Yin. Work! Tiga kepala Kin mu memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia mencoba menekan semangatnya yang hampir hancur. Dia terus memutar gerbang secara horizontal dan mencuri kekuatan duke surga dan Earth Count pada saat yang sama. Cahaya hitam dan putih dicurahkan pada saat yang sama untuk bersinar di pusar Dewi Yin Surgawi. Disitulah jiwa kehidupan berada. Di antara tiga jiwa, jiwa surga dan jiwa bumi dapat dipulihkan dengan menggunakan kekuatan duke surga dan hitungan bumi. Namun, sehubungan dengan jiwa kehidupan, Kin mu tidak memiliki banyak penelitian. Prestasinya di lapangan lebih rendah dari nenek si. Namun, jika puncak gerbang surga pengaruh adalah surga, dan dasarnya adalah bumi, dunia fana seharusnya berada di tengah. Dunia fana adalah tempat kehidupan berada, jadi dia berencana untuk menggunakan kekuatan baik pangeran surga dan pangeran bumi pada saat yang sama untuk melihat apakah dia bisa membantu Dewi Yin Surgawi merekonstruksi jiwanya. Kin mu merasa semakin sulit untuk bertahan. Tidak masalah apakah itu tubuh jasmani atau roh primordialnya, kekuatan sihirnya, atau rohnya, mereka semua telah mencapai batasnya. Apa yang membuatnya bersyukur adalah tempat di mana kekuatan duke-duke dan earth count bertemu, Dewi Jiwa kehidupan Heavenly Yin perlahan-lahan berkumpul. Dia terus bertahan, tetapi pikirannya sudah kacau. Lagi pula dia bukan dewa dan melaksanakan seni surgawi agung yang menentang surga untuk mengubah kehidupan dewa suci yang lahir alami benar-benar mempertaruhkan nyawanya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, Dewi Jiwa Surgawi Yin direkonstruksi. Kin mu membangkitkan energi yang tersisa dan ingin merekonstruksi tujuh rohnya ketika matanya pingsan. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh dari puncak menara. Penyihir hebat telah membantu saya merekonstruksi tiga jiwaku. Yin Surgawi Kin mu mendengar suara yang sangat merdu di samping telinganya dan karena dia terlalu lelah dia tidak bisa merasakan apapun atau melihat apapun. Dewi Surgawi Yin mengulurkan tangannya dan menangkapnya di telapak tangannya. Terima kasih banyak kepada penyihir hebat karena telah menyelamatkanku. Aku dilahirkan dari surga dan bumi jadi aku tidak punya tiga roh. Pendiri Kaisar Dewa berdiri di atas menara dan terus menggunakan buku kehidupan dan kematian. Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum tidak perlu lagi terima kasih banyak teman dao. Dewa itu segera menyimpan buku kehidupan dan kematian dan mengeluarkan kuas dan kertasnya untuk dengan cepat menulis beberapa kata. Dewi Surgawi Yin bergerak maju untuk melihatnya dan dia berkata sambil tersenyum saya tidak memiliki tubuh jasmani dan hanya memiliki kulit tidak berarti saya benar-benar dihidupkan kembali. Dewa itu mengganti selembar kertas lagi dan menulis beberapa lagi. Dengi Yin Surgawi berkata dia tidak memiliki banyak masalah hanya saja dia menghabiskan ki dan vitalitas vital terlalu banyak. saya telah menggunakan air Heavenly Yin dan Ki Heavenly Qi untuk melestarikan hidupnya. Tidak perlu khawatir. Dewa mengambil sehelai kertas dan dengan cepat menulis sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi. Dewi Surgawi Yin berkata bagaimana saya mengatasi masalah tidak memiliki tubuh jasmani. Saya tidak tahu. Saya dilahirkan dari surga dan bumi jadi saya mungkin dapat menggunakan bumi Surgawi Yin dan air Surgawi Yin untuk merekonstruksi tubuh jasmani saya. Namun, saya tidak berdaya jika Anda tidak memiliki daging. Meskipun saya dapat membantu Anda merekonstruksi tubuh Anda, saya tidak dapat merekonstruksi harta Surgawi Anda. Ekspresi Dewa menjadi redup. Dewi Surgawi Yin mengangkat menara dan berjalan menuju laut. Dengan beberapa langkah, mereka sampai di tengah laut dan dia membiarkannya melayang di permukaan. Dia mengangkat tangannya dengan lembut untuk mengumpulkan angin dan menyaring seutas ki Surgawi Yin. Untayan Ki dengan cepat memasuki jantung alis Kinmu dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dewi Surgawi Yin meraih seikat air laut yang mengalir melalui jari-jarinya. Apa yang tersisa di jantung telapak tangannya adalah tetesan air sebening kristal. Dewi Heavenly Yin dengan hati-hati menaruh setetes air di samping bibir Kinmu. Tetesan air itu meresap ke mulut Kinmu dan cepat larut, membuat Kinmu semua berkabut seolah-olah awan menyelimutinya. Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum, penyihir hebat, bangun. Kinmu merasakan perasaan yang menenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya dan ketika dia membuka matanya, dia berbaring di permukaan laut. Wajah Dewi Surgawi Yin menutupi setengah langit. Dia segera berdiri dan dia merasa kelelahannya hilang tanpa jejak. Kivitalnya penuh dan dia penuh semangat. Tubuh jasmaninya juga tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, yang membuatnya senang dan terkejut. Dia berdiri di laut dan menyapa Dewi Yin Surgawi. Keluarga Kin, Junior Kinmu, memberi hormat kepada Dewi Surgawi Yin. Penyihir hebat terlalu sopan. Dewi Surgawi Yin membungku untuk membiarkannya melompat di telapak tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, Penyihir hebat benar-benar bisa mengumpulkan tiga jiwaku kembali. Kamu telah memberi saya kesempatan hidup baru dan aku berhutang budi padamu. Surgawi Yin tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya aku. Putra Surgai Yin telah membalikkan tempat saya dan ketika saya memulihkan tubuh saya, saya akan memperbaiki yang salah. Air laut membanjiri tubuhnya dan tanah juga mengalir untuk membantu merekonstruksi tulangnya. Tubuh jasmani Dewi Yin Surgawi menjadi lebih dan lebih realistis dan kemampuannya juga meningkat dengan geram. Apakah penyihir hebat memiliki permintaan? Wajah kinmu sedikit memerah dan dia berkata, Dewi, tidak perlu memanggilku penyihir besar, aku bahkan bukan dewa dan aku hanya mencoba yang terbaik. Penelitian saya pada tiga jiwa bahkan lebih rendah daripada nenek. Kamu layak mendapat gelar itu. Dewi Heavenly Yin berkata sambil tersenyum, bahkan duke surga pun tidak mengenal seni surgawi Anda, jadi bagaimana mungkin Anda tidak layak mendapat gelar grid wisat? Kinmu tersipu dan memberikan beberapa pemikiran. Aku dari kedamaian abadi yang ada di luar, bolehkah aku bertanya apakah kedamaian abadi bisa membentuk aliansi dengan Dewi? Dewi Heavenly Yin berkata sambil tersenyum, tentu saja. Kinmu menghela nafas lega dan berkata, Mingdu telah menetapkan titik di sini untuk mengendalikan pasir hitam dan membawa kekacauan ke dunia fana. Apakah Dewi dapat mengendalikan aliran pasir hitam? Dewi surgawi Yin menggelengkan kepalanya. Aku baru saja bangkit, dan aku masih belum bisa mengendalikan seluruh dunia Yin surgawi. Aku belum punya kekuatan untuk mengendalikan partikel-partikel pasir hitam ini. Pandangannya agak dingin. Bahkan ketika jiwa dihancurkan menjadi bentuk terkecil dan berubah menjadi pasir hitam, butiran pasir hitam masih berupa pecahan-pecahan jiwa, dan itu adalah atribut fundamental yang tidak pernah berubah. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Sudut mata kinmu melompat ketika dia melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya saling berhimpitan, dan dalam situasi seperti itu, mereka berubah menjadi tubuh besar yang terbuat dari jiwa. Seluruh dunia Yin surgawi terletak dalam kegelapan yang berarti bahwa seluruh dunia Yin surgawi adalah hantu kelaparan yang jauh lebih besar. Kita semua ada di perut mayat yang kelaparan ini. Deli Yin surgawi berkata, ini adalah metode yang digunakan putra langit Yin yang akan digunakannya. Dia akan segera tahu bahwa saya telah dihidupkan kembali dan hantu kelaparan yang sangat besar ini akan membangkitkan, menyerang saya, dan membunuh saya lagi. Namun, dia tidak akan dapat untuk berhasil kali ini. Aku akan melawannya sekali lagi, dan kali ini, aku akan memberitahunya bahwa keteduhan surga bukanlah tempat yang bisa dia masuki. Bab 689 banding 689 Di Tanah Katakin, Dukesurga, Kaisar Crimson, dan Buddha Tua semua memiliki ekspresi suram. Setelah beberapa saat, Buddha Lama menghela nafas dan berkata, Dao Besar Surga dan Bumi telah berubah, dari mengubah keterampilan menjadi mengubah jalur, Dao Besar Surga dan Bumi telah berevolusi langkah lain. Masa sulit dan perubahan besar di dunia sekitar datang. Pandangannya berangsur-angsur redup saat ia kembali tidur. Clone Heaven Duke berkata sambil menghela nafas, itu sudah datang begitu cepat, sepertinya aku harus membuat persiapan juga. Di sisi lain, Crimson Emperor sekarang dapat bersantai sejak kau mati. Crimson Emperor mendengus bosan. Kita semua ada di perut mayat yang kelaparan. Hati kinmu bergetar hebat dan ekspresinya berkedip. Jika itu yang terjadi, maka kegelapan yang menyelimuti reruntuhan besar juga merupakan hantu kelaparan yang luar biasa besar. Tubuh hantu kelaparan bisa mengisi seluruh reruntuhan besar dan mengisi dunia di tebing. Poin yang paling penting adalah bahwa hantu kelaparan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Hantu yang kelaparan bisa memiliki kesadaran sendiri dan dia menyadari itu di desa ceria. Hantu yang kelaparan bisa memiliki ingatan dan pikiran mereka sendiri. Jika dunia yin surgawi benar-benar berubah menjadi hantu kelaparan oleh anak langit yin, dalam hal itu, bahkan dengan Dewi Kebangkitan surgawi yin, situasinya tidak begitu positif. Dunia yin surgawi telah berubah menjadi hantu kelaparan besar dan bagi Dewi surgawi yin, itu adalah lawan yang sangat menakutkan. Jika Dewi surgawi yin bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga reruntuhan besar. Dia tidak terlalu percaya diri tentang situasinya. Dewi surgawi yin memegangnya di telapak tangannya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ekspresi kinmu berkedip tanpa henti. Penyihir hebat ini mungkin memiliki kemampuan unggul, tetapi kerangka pikirnya tampaknya sedikit lemah. Hanya dalam waktu singkat, dia memiliki lebih dari sepuluh ekspresi. Ini seperti lentera berputar yang bisa mengubah warna yang ditempelkan di bawah wajahnya. Tubuh jasmaninya secara bertahap pulih. Kemampuan untuk mengubah bumi dan air menjadi daging, darah, dan tulangnya adalah sesuatu yang hanya bisa membuat orang lain iri. Misalnya, meskipun kinmu telah menumbuhkan kesadaran dewa abadi dari Kaisar Crimson dan Anas Rafa Creation, Kitab Suci Misterius Cahaya Emperor, memiliki pencapaian menakjubkan dalam seni penciptaan, jika daging dan darahnya larut dan hanya kulitnya yang tersisa, kinmu adalah pasti akan mati. Dia tidak akan bisa membangun kembali tubuhnya. Selain memiliki kekuatan yang sangat besar, alasan mengapa Dewi Surgawi Yin bisa melakukannya adalah bakat bawaan yang ia miliki sejak lahir. Menara ini diciptakan olehku untuk menekan hantu yang kelaparan, tetapi mereka bersekutu dengan anak langit Yin dan bersekongkol melawanku. Tubuh Dewi Surgawi Yin sangat besar, dan dia mengarungi air laut saat dia berjalan ke laut, mengangkat ombak besar di permukaan. Saat itu, ketika hantu kelaparan di dunia Surgawi Yin menciptakan kekacauan, saya ingin membuat senjata yang bisa membantu saya memecahkan masalah hantu kelaparan sekali dan untuk semua. Namun, sejak saya lahir dari surga dan bumi, saya tidak terampil dalam seni, jalan, dan keterampilan Surgawi lainnya. Saya menutup diri dalam pengasingan untuk menciptakan harta, tetapi saya tidak bisa melakukannya, apapun itu. Saat itulah anak langit Yin datang ke dunia Surgawi Yin dan berkata dia akan membantuku. Mantra-mantranya benar-benar mencengangkan, dan dia berjalan di jalur Yodhu yang bisa melengkapi kekuranganku. Dengan bantuannya, aku menyelesaikan menara saya. Namun, dia datang ke pusat laut dan wajahnya redup. Itu semua setup. Dia memiliki niat buruk untuk membantuku membuat harta karun, dan setelah harta karunku diciptakan, dia menyembunyikan seni Surgawi di dalam. Dewi Yin Surgawi mengertakan giginya. Dia menggunakan seni Surgawi ini untuk membunuh saya dan melukai saya. Hantu-hantu yang kelaparan kemudian masuk ke tubuh saya dan berpesta dengan darah dan daging saya. Di sisi lain, dia membawa banyak praktisi yang kuat dan mengambil kesempatan untuk menyerang saya. Lebih lanjut dan lebih banyak hantu kelaparan masuk ke tubuhku, dan pasir hitam itu terus-menerus membanjiri. Kinmu bisa membayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Dewi Yin Surgawi yang terluka harus membela diri terhadap serangan dari putra Surgayin dan banyak praktisi kuat di satu sisi dan di sisi lain. Sementara itu, masih ada banyak hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya yang membalut luka-lukanya dan berpesta pora pada darah, daging, dan jiwanya. Pada saat itu, Dewi Surgawi Yin pasti sangat terpecah antara serangan internal dan eksternal. Dia pasti benar-benar putus asa. Mengapa Dewi memercayai orang asing? Dia bingung. Jika Dewi Surgawi Yin telah menempatkan penjagaannya melawan anak langit Yin, dia tidak akan kehilangan begitu menyedihkan. Anak langit Yin seharusnya menjadi orang asing bagi Dewi Surgawi Yin pada waktu itu, jadi tidak ada alasan baginya untuk mempercayainya tanpa keberatan. Dia terlalu tergesa-gesa. Dewi Surgawi Yin sedikit memerah dan berkata, dia tampak sangat tampan, jadi aku tidak bisa melindungiku darinya. Kinmu menatapnya dengan ekspresi aneh. Dewi Surgawi Yin segera berkata, saya tidak menilai buku dari sampulnya, tetapi dia benar-benar tampan, dan saya tidak bisa melihat melalui kepura-puraannya. Dia membantu saya menciptakan harta saya, dan saya memang membutuhkan membantu saat itu, dengan demikian saya tertipu. Hanya ketika saya bertemu dengan Great Wizard saya mengetahui bahwa orang yang berpenampilan baik mungkin tidak baik dan orang yang berpenampilan sederhana juga bisa menjadi orang yang sangat baik. Dia memandang Kinmu yang ada di telapak tangannya dan memberinya senyum yang membesarkan hati. Kinmu mendengus, dan dia tidak ingin menyebutkan bagaimana dia mengatakan dia tampak sederhana. Kalau begitu, mengapa anak langit Yin tidak mengambil menara milikmu ini tetapi meninggalkannya di sini? Dewi Heavenly Yin meraih jam pasir besar dan berkata, dia ingin, tetapi karena menara saya dibangun menggunakan logam Heavenly Yin, itu milik saya setelah penyulingan. Saya menggabungkan harta ini menjadi satu dengan Heavenly Yin World sehingga dia secara alami tidak bisa aku mengangkatnya. Meskipun aku mati sekali, aku juga menerima berkah dalam penyamaran kemalangan. Di masa lalu, aku tidak bisa memahami bentuk partikel jiwa, jadi aku tidak berdaya melawan pasir hitam, tapi setelah aku putus terpisah dan berubah menjadi partikel jiwa, apa yang tidak bisa saya pecahkan di masa lalu secara alami menjadi jelas bagi saya. Dia menurunkan jam pasir dan berkata, jam pasir ini adalah harta yang mengendalikan pasir hitam dunia Yin Surgawi, itu harus menjadi ciptaannya. Ini yang ia gunakan untuk mengendalikan pasir hitam untuk menyerang duniamu. Jam pasir yang telah diciptakan putra Surgayin melambangkan prestasinya dalam sistem jiwa. Hanya dengan jam pasir, dia bisa mengendalikan pasir jiwa hitam dunia Surgawi Yin. Dewi Surgawi Yin dapat memetik jam pasir ke bawah, yang berarti bahwa dia benar-benar telah menerima berkah tersembunyi. Karena dia telah mati dan dihidupkan kembali, dia memiliki pemahaman jiwa yang sangat mendalam. Karena dia telah mati dan dihidupkan kembali, dia berbeda dari makhluk suci lainnya seperti pangeran bumi dan adipati surga. Dia memiliki kemampuan untuk mempelajari seni Surgawi lainnya dan memahami jalur dan keterampilan lain. Transformasi semacam itu sangat unik, dan Kinmu merasa bahwa mungkin ada penelitian yang dilakukan di lapangan, jadi dia mengeluarkan bukletnya dan mencatatnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, penelitian di bidang ini mungkin hanya dapat membantu para dewa suci menyelesaikan masalah karena tidak dapat berubah dengan Dao. Saya hanya tidak tahu apakah Dewi Surgawi Yin bersedia membiarkan ribuan ahli yang mahir dalam aljabar naik ke tubuhnya untuk penelitian. Saya rasa dia mungkin tidak mau. Jam pasir ini disebut Celestial Diper. Meskipun jam pasirnya sangat besar, itu seperti mainan kecil di tangan Dewi Surgawi Yin. Dewi Surgawi Yin bermain dengannya dan memiliki senyum yang belum juga tersenyum. Metodenya dalam menciptakan harta jauh lebih mendalam daripada milikku. Celestial Diper ini sangat rumit, tetapi setelah mendarat di tanganku, dia tidak akan bisa mengambilnya kembali. Celestial Diper akan menjadi metode terkuatku untuk berurusan dengan yang kelaparan. Hantu Di Dunia Yin Surgawi Kinmu bisa melihat bahwa Dewi Surgawi Yin tidak pernah mencoba-coba urusan dunia sebelumnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengelola dunia Yin Surgawi, dan dia tidak khawatir tentang menetas plot dan berhubungan dengan dunia luar. Dewi Surgawi Yin telah mengerti bagaimana dia bisa memanipulasi hal-hal, dan itu membuatnya nyaman. Dewi Yin Surgawi yang telah dihidupkan kembali tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh Dewa Hitam Minggu lagi. Dia melompat dari tangan Dewi Surgawi Yin dan datang ke istana yang rusak. Dia mengambil beberapa senjata Surgawi Yowdu yang masih dalam kondisi baik dan juga mengambil Heavenly Funeral Bell. Penyihir hebat, kamu harus pergi. Goddess of Heavenly Yin berkata saat dia bermain dengan jam pasir. Aku bisa merasakan Sun of Heaven Yin datang dari Celestial Deeper. Dia akan mencoba untuk datang ke sini segera. Ketika dia bersekongkol melawanku, kemampuannya sudah tidak lemah, dan mereka seharusnya hanya menjadi lebih kuat sekarang. Jika kamu tinggal di sini, aku tidak bisa melindungimu. Kin Mu heran dan mengangkat kepalanya untuk bertanya, apakah Dewi memiliki kemampuan untuk bertarung melawannya? Dewi Surgawi Yin berkata, tubuh jasmani saya masih tidak stabil sekarang sehingga saya tidak bisa mengalahkannya. Namun, mempertahankan kemampuannya bukanlah masalah bagi saya. Saya akan memblokirnya di luar dunia Yin Surgawi dan membuatnya tidak bisa masuk. Selama dia tidak bisa masuk, hidupku tidak akan dalam bahaya. Namun, dia pasti akan mengendalikan hantu kelaparan dunia Yin Surgawi untuk menyerangku, dan itu akan menjadi waktu ketika dunia Yin Surgawi akan meledak dalam kekacauan. Kamu tinggal, kamu pasti tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kin Mu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dewi, hati-hati. Dia akan pergi bersama Dewa Kaisar Pendiri ketika dia mengingat sesuatu dan berhenti mengikuti jejaknya. Dewi, ketika aku mencoba menyelamatkanmu barusan, aku diserang oleh hantu kelaparan yang telah kau ubah menjadi dan pelet pedangku dihancurkan. Sekarang aku tidak punya senjata yang bisa aku gunakan. Aku ingin tahu apakah Dewi masih memiliki ada sisa logam Surgawi Yin dari menciptakan menara. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Dewi Surgawi Yin dengan lembut mengambil dasar laut, dan ketika air laut mengering dari tangannya, dia melihat banyak butiran pasir yang bercahaya dengan kilau hijau di telapak tangannya. Ini adalah logam Surgawi Yin. Apakah kamu punya sesuatu untuk disimpan? Telapak tangannya memiliki radius ratusan bidang, sehingga logam di telapak tangannya seperti gurun berwarna hijau. Jantung kinmu berdetak kencang, dan dia berseru pada dirinya sendiri betapa murah hatinya dia. Dia mengeluarkan karung tautinya dan berkata, karung tautiku diisi dengan Buddha Vitality Crimson Chromium dan Plume Buddha Mother Tree, tetapi masih ada celah yang bisa aku isi dengan pasir. Dua karungmu terlalu kecil, dan kamu mungkin tidak bisa mengisi banyak. Dewi Yin Surgawi menggelengkan kepalanya dan membiarkannya melompat ke tangannya untuk menyimpan logam Yin Surgawi. Kinmu segera menjalankan karung tautinya untuk menyimpan logam Heavenly Yin ke dalam karung tautinya. Segera, dia mengisi kedua karung itu. Masih ada setengah dari logam di telapak tangan Dewi Surgawi Yin yang tidak berhasil disimpannya. Kinmu menghela nafas pada dirinya sendiri dan mengikat dua karung tauti di pinggangnya dengan susah payah. Namun, karung hampir putus ikat pinggangnya sehingga dia hanya bisa membawa dengan tangannya. Pasti ada metode tertentu untuk mencium logam ini. Ketika Dewi menciptakan harta karunmu, api apa yang kamu gunakan? Kinmu bertanya lagi. Saya menggunakan api Surgawi yang telah saya curi dari surga Duque of Suandu. Dewi Surgawi Yin membalik tangan lain dan benjolan api muncul di telapak tangannya. Dia berkata, ini yang saya curi dari Heaven Duque ketika dia tidak memperhatikan. Tidak ada gunanya bagi saya sekarang, jadi saya hanya akan memberikannya kepada Anda. Kinmu melihat api di telapak tangannya. ketika nyala api itu membakar itu seperti kristal yang tajam dan jernih. Namun, itu terlalu besar. Itu benar-benar lautan api yang dibentuk oleh kristal. Dewi, aku tidak butuh begitu banyak. Kinmu berkata dengan malu, saya tidak punya tempat untuk menyimpannya lagi. Dewi Surgawi Yin menggunakan dua jari untuk mematahkan sepotong kecil api Surgawi dengan lembut dan menyerahkannya kepadanya. Bawalah itu bersamamu. Meskipun api surga mungkin terdengar menakutkan, itu sama sekali tidak panas. Kamu harus mengaktifkannya agar memiliki kekuatan untuk membakar semuanya. Kinmu memeluk sepotong api Surgawi ini dan rasanya seperti memeluk kristal yang berbentuk prisma. Api Surgawi setebal pinggangnya dan bahkan lebih tinggi darinya. Dengan dua karung tauti, dia berusaha keras untuk membawanya. Kamu sebaiknya pergi. Dewi Surgawi Yin memusatkan pandangannya ke kejauhan dan dia berkata dengan ekspresi muram, anak langit Yin akan segera datang. Kinmu segera pergi dan melompat dari Dewi Surgawi Yin. Dewa Kaisar Pendiri buru-buru mengikutinya dan dia mendengar suara plok. Dia tertegun dan melihat Kinmu tenggelam ke laut dan dia tidak berdiri di permukaan laut atau terbang. Beruntung baginya, Dewi Surgawi Yin memancingnya keluar dari laut dan menghembuskan nafas lembut pada mereka. Kinmu dan Dewa langsung terbang kembali di jalan mereka berasal. Mereka melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sepersekian detik dan mereka mencapai batu batas dunia Yin Surgawi. Baru saat itulah mereka mendarat di tanah. Dewa Kaisar Pendiri hendak melintasi batas batu ketika Kinmu buru-buru berkata, Senior, tunggu sebentar. Dewa Kaisar Pendiri bingung, dan dia melihat Kinmu meletakkan karung tautinya dan prisma api Surgawi. Kinmu mengambil lebih dari sepuluh dan lebih banyak botol Giyok dan menuangkan air liur naga ke dalam. Dewa Kaisar Pendiri tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Kinmu meneriakan kalimat dan mengeksekusi seni Surgawi yang aneh. Pasir Hitam datang membanjiri botol-botol batu Giyok kecil. Kinmu mengencangkan gabus dan merancang serangkaian tanda rune aneh di sekitar Fas. Dia membuka Dewa ke Meja Kaisar Pendiri dan meletakkan botol batu Giyok kecil di dalamnya. Kamu tidak bisa melihat cahaya setelah kamu keluar jadi ketika hari itu tiba, pasir hitam akan meninggalkan tubuhmu. Aku takut kamu akan mati, jadi aku mengumpulkan pasir jiwa hitam. Setelah kita keluar, aku akan memurnikan harta karun bagimu yang dapat menyimpan pasir jiwa hitammu dan memungkinkan pasir jiwa hitam memasuki tubuhmu di malam hari. Dewa Kaisar Pendiri mengungkapkan ekspresi tergerak. Dan pada saat itu, getaran keras tiba-tiba datang dari dunia Yin Surgawi. Anak Surgayin ada di sini. Kinmu heran dan melihat ke belakang. Bab 690. Dewa Kaisar Pendiri tidak bisa menahan perasaan cemas dan menariknya dengan panik. Dia ingin dia meninggalkan dunia Yin Surgawi sesegera mungkin untuk mencegahnya menderita bencana yang tidak dibutuhkan. Namun, dia tidak berhasil memindahkannya. Kinmu menoleh ke belakang dan dia samar-samar bisa melihat pasir hitam di dunia Yin Surgawi tiba-tiba menjadi terkonsentrasi dan keras. Ada arus udara melingkar di udara yang dibentuk oleh pasir hitam dan mereka setebal naga. Mereka melakukan perjalanan bola balik di antara langit dan bumi dengan sembrono. Namun ada hal semacam itu di mana-mana di dunia Yin Surgawi dan itu membuatnya tidak bisa melihat jauh. Dewi, hati-hati. Kinmu tahu dia bahkan tidak memiliki hak untuk mengamati pertempuran dan dia mengambil dua karung tauti dan memeluk prisma api Surgawi untuk keluar dengan Dewa Kaisar Pendiri. Mereka sampai pada bentangan panjang yang ada di celah gunung. Dewa Kaisar Pendiri bergoyang dan dia merasa pingsan. Kinmu mengerutkan kening dan roh primordialnya muncul di belakangnya. Dia menyerahkan karut tauti dan prisma ke roh primordialnya saat dia mengeksekusi teknik penciptaan Iblis Surgawi dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures. Menggunakan kivitalnya sebagai jarum, dia mengetuk tubuh Dewa dan berkata dengan sungguh-sungguh, segel guru Woodcutter yang diletakkan pada Anda terlalu banyak, itu menekan terlalu banyak jiwa Anda. Dia tidak berharap Anda menjadi lemah seperti itu. Sebuah negara, biarkan saya membantu Anda membatalkan bagian dari meterai. Kecepatan di mana dia mengeksekusi mantra-nya sangat cepat, dan Dewa Kaisar Pendiri merasa jauh lebih baik. Pada saat itu, dia mendengar suara lembut datang dari dunia Yin Surgawi. Dewi, lama tidak bertemu. Kinmu mendengar suara itu, dan pikirannya menjadi kacau. Dia tidak bisa tidak khawatir. Anak langit, suara Yin mengandung seni suci yang dapat membingungkan jiwa. Dia buru-buru menarik sepanjang Dewa, dan mereka menuju keluar sementara dia mencoba untuk menjaga dirinya agar tetap jernih. Roh primordialnya mengikuti di belakang mereka selangkah demi selangkah. Selamat atas kematian dan kebangkitan, Dewi. Bolehkah saya bertanya, di mana teman Dao yang menghidupkan Anda? Suara putera Surgayin terus berdering dengan lembut dan tidak hanya membawa seni surgawi yang dapat memikat jiwa, tetapi ada juga perasaan bahwa dia adalah kekasih yang paling memahami mereka. Tentu saja, itu tidak efektif terhadap Ria. Teman Dao ini sungguh luar biasa, untuk benar-benar menciptakan semacam seni suci yang dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang hancur sekali lagi. Seseorang dengan bakat yang tak tertandingi tentu layak disebut teman Dao saya, jadi saya secara alami harus mengunjunginya secara pribadi dan berusaha untuk belajar darinya. Dewi, mengapa Anda tidak memperkenalkannya kepada saya? Suara Dewi Surgayin terdengar, berkata, pakar itu telah pergi, anak langit Yin, kamu tidak perlu memiliki rancangan jahat padanya. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu, jadi mengapa kita tidak selamat bicara? Suaranya tiba-tiba membersihkan kepala Kinmu, dan ketika dia melihat sekeliling, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan kulitnya menjadi dingin dan lembab. di depannya adalah batu batas dunia Yin Surgawi. Dia merasa bahwa dia mengikuti celah itu, tapi dia tidak berharap untuk benar-benar kembali ke depan batu batas dunia Surgawi Yin Dunia. Jelas dia masih jatuh ke dalam perangkap tanpa disengaja, dan dia terpesona oleh suara anak langit Yin. Dia pikir dia akan pergi tetapi seni Surgawi yang tersembunyi di dalam Sun of Heaven. Suara Yin telah membuatnya kehilangan perasaan tentang sekelilingnya. Akibatnya, dia bahkan tidak tahu dia akan kembali. Jika bukan karena suara Dewi Surgawi Yin yang mematahkan seni Surgawi Putra Surga, dia mungkin akan kembali ke dunia Yin Surgawi. Pencapaian orang ini di bidang jiwa melampaui Low Kian Zong hingga puluhan ribu mil. Qin Mu mengambil kesempatan ketika dia sadar untuk segera menarik Dewa Kaisar Pendiri untuk berlari maju. Dari belakang, suara Sun of Heaven Yin terdengar lagi. Ya, sudah saatnya kita harus bicara. Namun, bagi ahli ini untuk menciptakan seni Surgawi untuk mengumpulkan jiwa di tempat dan memohon perubahan dalam dao surga dan bumi membuatku benar-benar penasaran. Pikiran Qin Mu kacau, dan dia segera berhenti lagi. Dia tidak berani mengambil langkah karena dia takut akan jatuh ke dalam perangkap anak langit Yin lagi. Dewi Surgawi Yin tertawa. Itu mudah, itu mudah. Jika ada kesempatan di masa depan, aku secara alami akan memperkenalkannya kepadamu. Suaranya terdengar, dan Qin Mu segera mengambil kesempatan untuk berlari dan mematahkan Dewa Kaisar Pendiri dari celah. Cahaya datang dari depan mereka, dan Qin Mu melompat dan dengan lembut mendarat di pintu batu di depan celah sebelum mengubah arahnya untuk melompat keluar dari tebing yang rusak. Di belakangnya, Dewa Kaisar Pendiri disinai oleh sinar matahari di luar, dan asap hitam keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya, mengubahnya menjadi kulit manusia. Qin Mu terus memegang tangannya, dan manusia dan kulitnya mengepak dari langit. Roh primordial Qin Mu juga bergegas keluar dari celah dan melayang bersama mereka. Yan Jing Jing, Hei Yi dan yang lainnya sedang menunggu di tebing yang rusak dengan cemas selama beberapa hari dan malam. Kaisar Agung Surga sudah bosan melalui Yan Jing Jing, dan jalan-jalannya sudah beraspal, namun Qin Mu tidak pernah muncul. Itu membuat mereka sedikit khawatir. Yan Jing Jing berkata, Fatih Dragon, apakah Anda benar-benar tidak melihat Broter Cowert memasuki celah itu? Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Aku sedang tidur siang, dan tepat ketika aku mendengar kata-kata Chult Master dan berencana untuk membuka mataku untuk melihat di mana dia berada. Aku merasakan seseorang menekan kelopak mataku, jadi aku tidak membuka mataku. Tepat pada saat itu, Qin Mu tiba-tiba membawa seseorang dan terbang keluar dari tebing, mengejutkan mereka. Namun, mereka segera melihat orang di sampingnya membuka mulutnya untuk mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika asap hitam keluar dari wajahnya. Ketika dia akhirnya berubah menjadi selembar kulit manusia, semua orang terkejut. Qin Mu mendarat di tanah, dan dia masih memegang tangan dewa. Ketika dia menoleh ke belakang dan tidak melihat aktivitas abnormal atau mendengar suara Dewi Yin Surgawi dan Putra Langit Yin dari celah itu, barulah dia menghela napas lega. Yang Jingjing memandangi kulit timpang dari dewa yang dipegangnya, dan dia tak tahan untuk tidak bertanya dengan suara bergetar, kakak cower, benda di tanganmu. Qin Mu buru-buru meletakkan kulit dewa datar di tanah dan dengan cepat menggulungnya seolah-olah dia sedang menggulung beberapa potong pakaian. Ini adalah dewa era pendiri kaisar yang saya temui di dunia Yin Surgawi. Dia dikirim oleh guru Woodcutter untuk memasuki dunia Yin Surgawi untuk mencari sumber kegelapan. Dia tidak memiliki tubuh jasmani, dan jiwanya tersegel di kulitnya. Saya akan menggulungnya terlebih dahulu, dan ketika malam tiba, dia akan kembali normal. Dunia Yin Surgawi Sumber Kegelapan Yan Jingjing dan Hei Yi menatapnya dengan mata terbuka lebar. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan. Kinmu mengambil tali kecil dan mengikat dewa kaisar pendiri dengan benar. Fatih Dragon, simpan dia dengan benar. Di mana Fatih Dragon? Naga Kilin telah menjejalkan kepalanya ke gua sementara pantatnya terbuka di luar. Dia menggigil tanpa henti. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengikat dewa ke punggungnya. Apakah terowongan sudah selesai? Hei Yi berkata, dengan bantuan Sister Jingjing, kita telah menggali sebuah terowongan melalui Supreme Emperor Heaven. Terowongan ini sangat besar, dan bahkan kapal matahari akan dapat melewatinya. Namun, kita harus tetap menjaga matahari terlebih dahulu. Kulit manusia ini, rambutnya juga berdiri tegak. Kinmu berkata sambil tersenyum, jangan takut. Dia sebenarnya seseorang yang sangat mudah diajak bicara. Dia seperti kakek bisu, mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan. Roh primordialnya berjalan maju dan menempatkan prisma api surgawi dan karung taoti. Kinmu segera mengeluarkan beberapa logam surgawi yin. Hanya saja kondisinya saat ini sedikit aneh. Ketika aku membuat wadah yang bisa menyimpan kegelapan untuknya, dia akan menjadi normal. Uhem, dia masih akan sangat aneh. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, dan mereka bisa melihat kebingungan satu sama lain. Bagaimana mungkin kulit manusia memiliki banyak hal untuk dibicarakan? Seburuk kakek bisu. Itu memang sangat aneh. Kinmu mengeluarkan meja peleburan berukuran sedang dari karung taotinya dan meletakkan logam heavenly yin di atas meja. Dia menempatkan prisma api surgawi ditungku dan dengan hati-hati mengendalikan kivitalnya untuk mengaktifkannya. Tiba-tiba, semburan api melelekan seluruh meja peleburan, dan tidak ada yang tertinggal. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar dan tidak berdaya. Di depannya, tidak ada yang tersisa, dan bahkan logam surgawi yin benar-benar menguap. Menggunakan api semacam ini untuk membuka jalan sangat cepat dan tidak normal. Yan Jingjing berkata dengan gembira. Ketakutan bisa dilihat di mata Hei Yi, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika api jenis ini digunakan secara sembarangan, kita akan dibakar sampai tidak ada yang tersisa. Yan Jingjing bingung dan berkata, kalau begitu kita bisa mengendalikan panasnya. Dia mengatakan itu seperti alami dan seolah mengendalikan panas seharusnya menjadi tugas yang sangat sederhana. Hati Kinmu sedikit bergerak, dan dia berkata, Saudari Jing, ini adalah api surgawi Suandu, aku tidak secanggih kamu mengendalikan panasnya. Datang dan coba. Yan Jingjing naik dan menggunakan kivitalnya untuk mengaktifkan prisma api surgawi. Nyala itu sepertinya menjadi hidup dan merentangkan tubuhnya untuk memisahkan ke dalam berbagai nyala api yang memiliki bentuk kristal. Itu sangat tenang. Kinmu hati-hati mengambil beberapa logam surgawi Yin dan mengendalikan logam seperti pasir dan meletakkannya di atas api. Logam surgawi Yin perlahan meleleh. Lihat? Ini sederhana, kan? Yan Jingjing berkata sambil tersenyum. Kinmu sangat gembira, dan dia berkata sambil tersenyum, kemampuan suster Jing untuk mengendalikan api lebih unggul daripada yang lain, bahkan aku jauh lebih rendah. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat melakukan perjalanan jalan-jalan dengan saya untuk membantu orang menempa pisau dan mempertajam pisau mereka. Sears, Anda akan menjadi hebat tidak peduli apakah itu untuk menempa sendok atau bajak. Dia menggunakan logam surgawi Yin yang meleleh untuk menempa jam pasir yang sangat rumit, dan jam pasir itu bahkan memiliki ukiran setiap jam. Dia kemudian mengukir banyak rune. Jam pasir itu sangat mirip dengan Celestial Deeper Son of Heaven Yin, tetapi itu hanya tiruan. Sistem sirkulasi yang didirikan anak langit Yin lebih lengkap. Pasir jiwa hitam itu beredar di reruntuhan besar, dunia Yin surgawi, dan semua dunia lainnya. Qin Mu telah merencanakan untuk menggunakan logam surgawi Yin untuk membuat jam pasir untuk menyimpan beberapa pasir jiwa hitam dan membiarkan pasir jiwa hitam mengalir ke sana kemari di antara tubuh Dewa dan jam pasir. Dengan cara itu, sistem sirkulasi kecil akan terbentuk, dan selama tidak ada kesalahan dalam waktu yang terukir, Dewa Kaisar Pendiri akan dapat bertukar antara kulit manusia dan bentuk manusia pada siang dan malam hari. Logam Heavenly Yin adalah logam surgawi dari dunia Yin surgawi, dan salah satu dari beberapa hal yang dapat menyimpan pasir hitam, oleh karena itu yang terbaik adalah menggunakan logam surgawi semacam itu. Qin Mu kemudian membuat nampan kecil, dan nampan itu dibuat dengan berbagai roda gigi dan komponen untuk menunjukkan waktu secara akurat. Kalibrasi sesuai dengan saat matahari terbit dan terbenam, itu tidak sesuai dengan jam harian. Selanjutnya, setiap gigi dicetak dengan Rune, dan Rune akan beresonansi dengan Dewa untuk mempertahankan sistem sirkulasi. Dengan cara itu, sistem sirkulasi kecil dunia Yin surgawi akan terbentuk. Setelah dia menciptakannya, dia menempatkan jam pasir di atas nampan dan terus memperbaiki dua harta yang lebih kecil. Pada akhirnya, tingginya hanya dua sampai tiga inci dan sangat halus. Qin Mu menempat cincin lain, dan dia menempelkan jam pasir di tengah cincin. Itu seperti liontin yang sedikit lebih besar, dan dia hanya perlu membuat rantai untuk menggantungkannya di leher Dewa Kaisar Pendiri. Dengan begitu, sistem sirkulasi bisa dipertahankan. Setelah selesai menempahnya, dia menghela nafas lega dan meregangkan punggungnya. Yang Jingjing mengambil alih kalung berbentuk aneh ini, dan selain memiliki kegunaan tertentu, itu juga indah untuk dilihat dan dibuat sehingga orang tidak tahan untuk membiarkannya pergi. Qin Mu berbalik untuk melihat tebing dan berpikir pada dirinya sendiri, saya ingin tahu bagaimana pertempuran antara anak langit Yin dan Dewi Surgawi Yin. Jika Dewi Surgawi Yin tidak bisa memblokir anak langit Yin di luar dunia Surgawi Yin, dia mungkin tidak bisa lepas dari kematian. Di dunia Surgawi Yin, seorang wanita raksasa berdiri di tengah laut dan melaksanakan menara yang sangat tinggi untuk bertarung dengan putra Surgai Yin di seluruh dunia. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.